Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 113 orang nih Biar tidak berisik nih teman-teman sekalian Oke gimana nih di sana sehat semuanya ya Alhamdulillah sehat Boleh dong tulis namanya di kolom chat Asal sekolah dan juga provinsinya Biar kita tahu nih paling dekat dari mana Paling jauh dari mana gitu ya Karena beberapa hari kebelakang Interaksinya di WA saja Kadang juga WA-nya ditutup gitu ya Nah sekarang boleh nih teman-teman Ditulis dari mana saja Supaya kita bisa menyapa sahabat guru di Nusantara Untuk berbagi kebaikan, belajar bersama komunitas kebaikan tentunya Oke silahkan ditulis Ya pertemuan ini sudah di record Nanti bisa kita gunakan untuk Teman-teman yang hari ini belum bisa bergabung Oke Wah sudah luar biasa nih sudah banyak yang menuliskan ya Saya coba scroll ke atas Oke sehat-sehat terima kasih Oh dari Lebak, Banten Bepok Ya Bu Anissa F. Bepok Pak siapa tadi? Paniruan dari Banten, Lebak Nanti yang dipanggil berkenan ya Dibuka mic-nya Ibu Imna dari Yogyakarta Ibu Rini tidak ada keterangan nih Dari mana? Ibu Dara dari Trenggalek, Jawa Timur nih Oke, baik Bu Dari mana Ibu? Dari Trenggalek Pak Trenggalek, Budara ya? Iya Oh Budara, iya Trenggalek itu Jawa Timur ya Bu ya? Iya Gak ada di peta mungkin Oh ada dong Bu Saya punya sahabat disitu, Cak Rahmat ya Oh iya, kenal kalau Pak Rahmat Iya dong Dia mah guru inspiratif ya Guru nasional Sangat inspiratif Google Class apa? Pakai for Education itu ya? Iya Sama dengan saya Kapten Jawa Timur Kalau saya di Jawa Barat Iya, iya Pak Selamat belajar Bu Terima kasih Ibu Pariyanti Tebo Ibu Nailur Sumatera Barat Padang Siak, Hulu, Riau Ibu Ria Kang Deni Iya Halo Ibu Ria Dari Iya, halo Dari Riau ya Bu ya? Iya Yang ada di Sya Allah Oh iya Pekan Baru ya Bu ya? Riau ya Bu ya? Iya Ajar apa Bu? Pendidikan Agama Islam dan Budi Peterti Oh PAI ya Oke, selamat belajar Bu Ria Oke Baik teman-teman Ini suara saya jelas gak ya? Jelas 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 ya? Oke Nanti kalau ada apa-apa Jelas Pak Siap, siap, siap Oke Dari Karawang, Jawa Barat Padang Panjang Sumber SMP Negeri 4 Kota Serah Banten Nah, mau siap Pak Halo Bu Hendayani Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebentar-sebentar Mana nih orangnya nih Bu Hendayani nih Halo Bu Iya Ini Kameranya lagi Ibu dari SMP Negeri 4 Kota Serah Iya Betul di situ? Iya Iya, iya, iya Oke, itu kan di pusat kota ya Bu ya? Iya Alhamdulillah Ibu, kenal dengan Pak Totong Haidar? Iya Matematika Betul Salam dari saya ya Itu kakak saya Bu Salam dari saya Bu Hendayani ya Untuk beliau Salam hormat Oke Karena saya juga pernah 5 tahun di Banten Bapak Ibu Waduh Bukan ngelmu ya Karena saya juga Penempatan PNS-nya di sana Di Banten Terima kasih Bu Hendayani Selamat belajar Halo Ada yang mau bicara? Kita sana siapa dulu ya Bapak Ibu Kapan juga Iya Salah satu aturan kesepakatan Virtual kita adalah Ketika belajar Memastikan bahwa Mikrofonnya tidak terbuka Khawatir Nanti ada tukang tahu bulat Suaranya masuk ke sini Bapak Ibu Atau ada obrolan pribadi Yang harusnya Ranahnya suami istri Tiba-tiba keluar publik Karena ini ditonton oleh guru-guru nasional Nanti malu Kalau ternyata lagi nanya Kapan dibayar? Bari amok-amokan Nanti itu malu ya Bapak Ibu Jadi tolong Dipastikan lihat ke kiri Miknya tertutup atau tidak Kecuali kalau mau Mengajukan pertanyaan Boleh resen Ini belum dibuka Bapak Ibu Saya ingin menyapa dulu ya Teman-teman yang nanti saya panggil Boleh jawab ya Ini ada dari Jatim Padang Jakarta juga ada Bukit Tinggi Sumbar Alhamdulillah ya Dari Payakumbu Magetan Kalimantan Timur Boleh dong Kalimantan Timur Ibu Nata Arisna Halo Bu Iya Halo Pak Yang mana nih Mana Bu Nata nih Oh iya Bu Ibu ngajar di mana Bu? Di SMP ya Bu ya? Iya SMP Negeri 8 Oke Kabupaten Pasar Oh itu ya yang Provinsi Ibu Kota Baru Indonesia? Berdekatan dengan Ibu Kota Wah iya Berarti Ibu Selamat nih Bu Nanti daerahnya jadi rame disitu ya Iya amin Saya mau mutasi Ibu ke sana Bu Kalau ada takdirnya Boleh Pak Pekan dulu disini tanah Oh iya boleh Pasti udah mahal tanahnya Baik teman-teman Terima kasih Ibu Nata ya Iya sama-sama Bantul Surabaya Wonogiri Sumbar Magetan lagi Marga Hayu Dari Bandung Oke Bontang Kalimantan Timur Cilacap Jawa Tengah Wonosobo Kerinci Jambi Padang Solok Jawa Tengah Alhamdulillah ya Oke Adakah yang dari Daerah lebih timur Maluku Sulawesi Papua NTT Adakah teman-teman Boleh dibuka Miknya Saya dari Selatan Pak Oh luar biasa Ya sementara Pak Ibu Bu Ibu siapa tadi Bu Anah ya Iya Pak Oh iya Ibu dari Selawesi ya Bu ya Iya dari Selawesi Selatan Di Nrekang Pak Nrekang Oke Berarti masuknya Wita ya Bu Iya Wita Oke Mengajar di SD ya Bu ya SMK Pak Oh SD Mas Di bawahnya Ya so tahu saya ya DSMK ya Bu ya Oke Siap Bu lah Selamat belajar ya Oke Teman-teman nih Baik Senang sekali Semuanya ini saya seterimu Sudah isi absen ya Absen chat ya Ini sudah mengisi absen chat Terima kasih Banyak sekali Oke Baik Dan di room kita hari ini 147 Laporan terakhir Kemarin dari Ibu Dona Itu ada Sekitar 300 Yang masuk room Hari ini mungkin Beberapa hal yang menyebabkan Tidak bisa bergabung Baik Rekan-rekan semua Kita akan Mulai Pertemuan hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Salam kebajikan Mudah-mudahan Kita semua Dalam keadaan Sehat walafiat Teman-teman semuanya Dari Sabang Sampai Merauke Dari Miangas Hingga Pulau Rote Yang hari ini hadir Dalam room virtual kita Luar biasa sekali Kanva ini sudah Di angkatan 9 Dan angkatan Dari mulai Angkatan 6 Itu kita sudah Bercabang Ada angkatan 6-1 6-2 6-3 Di angkatan 7 Juga sama 7-1 7-2 7-3 7-4 Begitu teman-teman Dan di 8 juga sama Sampai D 8A 8B 8C 8D Ini juga 9 sama Ada 9 beta 1 9 beta 2 Dan 9 gamma Nah ini luar biasa sekali Antusiasnya Jadi kalau di total itu Sudah sekitar 20 angkatan Teman-teman Berarti sudah 20 minggu Dan ini melibatkan Hampir 5.000 guru Secara Nusantara Senasional yang Terus antusias Untuk belajar Menjadi guru-guru Milenial Dan hari ini Kita membuka Kelas kanva Level 2 Teman-teman Nah kelas kanva Level 2 ini adalah Kelas lanjutan Untuk para alumni kanva Dan hari ini Dibukanya Jadi Bu Dona Sedang ada di room sebelah Membersamai teman-teman Yang alumni kanva Untuk belajar Kanva lanjutan Nah teman-teman Di sini Ini masih Berada di Kanva Oke Budiana Dan Alhamdulillah Teman-teman Sekarang sudah ada di Kanva 9 Ini kanva level 1 Nanti kalau sudah Selesai ini Sudah dapat sertifikat Itu bisa lanjut ke Kanva level 2 Tentunya lebih seru Lebih menantang Karena di kanva level 2 Tidak hanya kanva Kita juga melibatkan Aplikasi-aplikasi Pendukung lainnya Jadi sifatnya adalah Kolaborasi Kolaborasi Aplikasi untuk Pembelajaran masa kini Nah Apapun itu Tetaplah semangat ya Kita akan Belajar Belajar Dan belajar Teman-teman sekalian Nikmat yang paling keren Selain nikmat Iman dan Islam Adalah nikmat kesehatan Saya sangat mempercayai Ada dua istilah Dalam kehidupan ini Yaitu istilah Tentang detak Dan detik Jadi kalau kita Bicara detik Itu adalah Satuan terkecil Dari waktu Ada jarum Jam Jarum menit Jarum detik Dan detik itu adalah Senantiasa bergerak Berpacu Melompat Itulah detik Jam Waktu Dan ketika kita Bicara tentang detak Maka boleh cek ya Pembuluh arteri Pembuluh pena kita Boleh ditempelkan disini Masih ada Tak-tak-taknya Boleh ditempelkan disini Juga masih ada Tak-tak-taknya Jadi artinya apa teman-teman Ketika ada detak Dan ketika ada detik Maka disitu ada kehidupan Detak dan detik Sebenarnya itu adalah kehidupan Dan ketika hidup itu masih ada Berarti kita masih bisa Diberikan kesempatan Untuk menjadi lebih baik Dari hari-hari sebelumnya Jadi maksudnya Marilah senantiasa Kita bersyukur Bersyukur Tentang nikmat sehat Yang Allah berikan Karena dengan bersyukur Insya Allah Nikmat kita akan tambah Tapi kalau kita kufur Maka katanya Kita akan termasuk Golongan orang-orang yang ikar Maka mari Senantiasa syukuri Oksigen yang masih kita hirup Ini luar biasa Melimpah di alam raya Dan tidak berbayar Beda dengan di sebelah Ada yang sampai ngantri Panjang sekali Untuk mendapatkan Oksigen sekian liter Pori-pori kita masih berfungsi Hidung kita masih Mencium wangi Dan rasa yang luar biasa Telinga masih mendengar Mata masih melihat Tangan masih berfungsi Kaki masih bisa berjalan Artinya masih ada kehidupan Untuk terus-terus Dan terus disyukuri Nah ini bukan Hanya untuk teman-teman Ini itibar juga Bagi saya Mudah-mudahan kita Senantiasa bersyukur Bersyukur Atas segala Kenimatan yang Allah berikan Hingga saat ini Dan percayalah Energinya akan sampai Keseluruh Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Bahwa hari ini Kita semangat Untuk senantiasa Menjadi lebih baik Dengan belajar Berkarya Berkolaborasi Berbagi Bergembira Dan mencapai keberkahan Itulah semangat sukses bersama Yang kita sebut Dengan semangat 6B Nah 6B inilah yang akan Kita jadikan Platform kebaikan Untuk bagaimana Guru-guru di nasional Semangat untuk terus belajar Berkarya Dan berbagi Pertanyaan Selanjutnya Teman-teman Apakah teman-teman Siap untuk Belajar Berkarya Di hari ini Siap 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 Insya Allah Insya Allah Terima kasih Bahkan saya kaget Teman-teman sekalian Saking siapnya Pembelajaran hari ini Baru saya posting Tugas di Google Classroom Hari ketiga Itu sudah ada yang langsung Ngirim Ya Padahal belum dijelaskan Materinya Jadi sudah ada yang langsung Ngirim Ini keren ya Teman-teman Jadi materinya belum dijelaskan Tapi tugasnya sudah ada yang Ngirim satu orang Nah itu sepertinya Pembelajar yang super cepat Karena materinya Belum dijelaskan Dan harus dikirim Dalam bentuk apa Juga belum tahu Tapi sudah dikirimkan Ya mungkin kepencet Tapi semangatnya kita cek Dan kita apresiasi Itu sangat keren Baik teman-teman sekalian Boleh di cek Di Google Classroomnya Saya akan review dulu Perjalanan tugas-tugas kita Aduh pelatihan ini Kok banyak sekali tugasnya ya Tidak seperti di pelatihan sebelah Beres pelatihan Gampang lah Tinggal dapat Nanti sertifikat Langsung dikirim Tidak perlu Ngerjain tugas Tidak perlu Ini Kasih transfer Juga selesai Nah teman-teman Saya ingin tegaskan Pelatihan kami Berintegritas Jadi saya ingin Mengajak kepada teman-teman Semuanya Bukan sebagai Para pejuang sertifikat Tapi kita semua Di sini adalah Para pejuang ilmu Wawasan dan kemampuan Kalaupun nanti dapat Sertifikat Itu hanya sebuah Bonus Yang Allah berikan Tuhan yang Maha Kuasa berikan Sebagai buah Dari ihtial Hasil belajar Rekan-rekan yang luar biasa Jadi di sini Tidak boleh itu ya Tujuannya hanya Mendapatkan sertifikat Terlalu dangkal Tujuannya adalah Memperoleh ilmu Wawasan dan kemampuan Agar ketika semua itu dapat Sertifikat juga akan Mengikuti Kalau di sebelah mungkin Di pelatihan sebelah Ah udahlah Ikut duduk manis Campnya ditutup Jalan-jalan Tidak perlu Ngerjain tugas Nanti juga dapat Sertifikat Asal transfer Transfer Partisipasi itu Hanya sebagai Sebuah bentuk Komitmen Bukan pembelian ilmu Karena kita tidak Menjual ilmu Teman-teman semuanya Tidak ada ini ilmu Yang dijual Prinsipnya 6B Kami hadir Untuk berbagi Berkolaborasi Menginspirasi Teman-teman semua Untuk tumbuh Dan berkembang Meningkatkan literasi TIK-nya Melalui pembelajaran Menggunakan Kanva Ada pun nanti Istilah disitu Ada partisipasi Dan sebagainya Itu sebagai bentuk Support lilah Teman-teman Kepada para trainer Yang Insya Allah Akan memberikan Pelayanan prima Pada saat Pelatihan kita hari ini Teman-teman sekalian Katanya suara saya Kurang jelas Apa benar? Jelas Pak Jelas Pak Tapi kurang keras Kurang keras Ini kerasnya Udah kenceng loh Sebentar loh Ini saya deketin dulu Cek Sudah keras ya Cukup aja jelas Udah keras Pak Oke siap Saya gak bisa Udah jelas sekali Pak Oke siap Terima kasih Jadi begitu Teman-teman semuanya ya Ada pun nanti disana Ada partisipasi Atau apapun itu Itu hanya sebagai Bentuk support Teman-teman kepada kami Nah tentu kami akan Memberikan reaksi Ketika ada aksi Ada reaksi ya Hukum Newton 3 Kalau di fisika itu Jadi ada aksi Ada reaksi Teman-teman memberikan Partisipasi Kita berikan aksi Aksinya apa? Reaksinya apa? Reaksinya adalah Pelayanan prima Teman-teman nanti akan Diberikan akses Untuk mendapatkan Akun Canva for Education Unlimited Dan hari ini sudah Dapat ya Ketika sudah bergabung Ke tim sukses Natuna 9 Itu berarti Teman-teman sudah Mendapatkan akun itu Kemudian Nanti akan mendapatkan E-sertifikat 32JP Dari ketua IG Natuna Kemudian teman-teman Nanti akan Diberikan Kesempatan Untuk mengikuti Canva di level selanjutnya Dan kalau kita cek Kalau melihat Dari nilai nominal Sebesar 30.000 dan 25.000 Saya kira itu Bukan merendahkan Arti nominal tersebut Tetapi Paling tidak Tidak terlalu Membuat kita akan Repot gitu Teman-teman ya Jadi jangan melihat nominalnya Karena kita tidak Menjual ilmu Tapi niatkan lilah Itu sebagai bentuk Partisipasi kegiatan ini Supaya bisa Bertahan Berjalan dan optimal Kedepannya Itu teman-teman semuanya ya Dan hari ini Kita akan Cross check dulu Google Classroom kita Kita belajar apa sih hari ini Nah mau izin Saya akan Memperlihatkan Google Classroom kita Teman-teman Oke Sudah terlihat Google Classroomnya Sudah ya Oke Nah Di sini Di sini teman-teman nih Di hari ke Tiga ini Nah ini dia Sudah ada satu orang Yang mengumpulkan Ini saya kaget juga nih Mungkin kepencet ya Oke Nah hari ini Kita akan belajar Ini teman-teman ya Seluruh peserta pelatihan Hari ini akan belajar Tentang Satu Ada lima tugasnya nih Hari ini nih Nuka Marege Chan Beresnya Ada tiga tugas gitu Yang kemarin aja Belum selesai Sekarang ada lima lagi Jangan melihat banyaknya ya Karena waktunya lama ini Sampai hari Minggu atau Senin ya Diberikan kesempatan itu Jadi hari ini Kita akan mendesain Membuat logo personal Kemudian yang kedua Kita membuat mind map Mind map itu adalah Peta konsep Atau peta pikiran Yang ketiga Kita akan mendesain E-certifikat Yang keempat Kita akan membuat Virtual background Untuk Zoom kita Pembelajaran dengan siswa Dan yang kelima Kita akan membuat Header Google Classroom Nah teman-teman Sekarang sekalian Untuk tugas-tugasnya Nomor 1 sampai nomor 4 Tugasnya itu dikirim Dalam bentuk PNG Jadi nanti di download Itu dikirim Dalam bentuk PNG Bukan JPG Tapi PNG Kemudian tugas yang nomor 5 Nah ini beda ya Kita akan kirim Dalam bentuk GIP Karena supaya ada efek animasi Sedikit kecil Ada efek animasi Itu Teman-teman semua Untuk tugas hari ini Silahkan Bagaimana responnya nih Melihat tugas sedemikian Sedikit Itu bisa ya Ya Bu Hidat Google Classroom Itu bisa 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 Bu Nanti kita buat ya Jadi biar gak jenuh nanti Dengan hinder Google Classroom Yang berbeda-beda Oke Oke sudah siap ya Oke lebih bersemangat nih Mengikuti Oke terima kasih Bu Sri Wahyu Ya Kemudian siapa Oke Bu Anissa Terima kasih ya Oke Bolehlah respon disini Bismillah Terima kasih Bu Ella Oke Semuanya Memberikan respon baik Oke baik Baik kita akan mulai ya Insya Allah siap Oke Nah Saya perlu kesepakatan kelas dulu Dengan teman-teman semuanya Supaya pembelajaran kita efektif Nah Setiap Kita ini memiliki Gaya belajar berbeda-beda Profil belajarnya berbeda-beda Ada yang bisa cepat Ada yang memang harus pelan Nah yang cepat Tentu harus mengapresiasi Ya Membantu yang Lambat Yang lambat Juga kemudian tidak perlu Apa Rendah diri karena lambat Begitu Tidak perlu ya Kita akan sama-sama Karena disini prinsipnya adalah Kolaborasi Bukan kompetisi Kompetisi memang lebih cepat Tapi kolaborasi itu lebih baik Jadi kita sepakat Bahwa kita semua akan berkolaborasi Nah Berkaitan dengan itu Nanti teman-teman Pada saat saya menjelaskan sesi materi ini Contoh begini Nanti saya akan menjelaskan tentang logo personal Nah pada saat saya menjelaskan itu Izinkan dulu Saya selesaikan dulu Teman-teman Biar nanti rekamannya itu Tidak Maju mundur Maju mundur Gek Gek gitu ya Diskusi lama di satu topik Itu akan menjenuhkan nantinya Jadi biar tutorial di Youtube-nya nanti Ketika ditonton ulang Manis gitu Nyaman dilihatnya Jadi akan saya selesaikan dulu Satu kajian Satu materi Saya selesaikan Nanti kalau sudah Teman-teman diberi kesempatan Untuk bertanya Selesai Lanjut ke materi kedua Saya selesaikan lagi materi keduanya Tidak ada tanya-jawab Teman-teman siapkan pertanyaannya nanti Di bagian mana nanti yang susah Selesai Baru bertanya Terus yang ketiga Yang keempat Yang kelima Seperti itu Kenapa? Karena kita berharap nanti rekamannya ini Bisa ditonton dengan nyaman gitu Tidak ini kapan majunya sih Akhirnya di skip Di skip dan sebagainya Atau di next gitu Nah itu strategi Atau kesepakatan kelas Pelatihan kita hari ini Gimana nih? Sepakat tidak? Boleh tulis di kolom chat? Sepakat setuju Setuju sepakat Sip oke Nggih pak Sepakat Baik Sepakat pak oke ya Jadi kalau dengan seperti ini nanti Teman-teman yang Mohon maaf yang senior misalkan ya Itu akan lebih Nyaman juga nanti ketika menonton rekamannya Boleh gak selesai satu materi Langsung praktek Wah akan kelamaan bu Akan kelamaan nanti Jadi nanti Apakah teman-teman harus menyaksikan Menonton atau langsung praktek Itu pilihan ya Jadi teman-teman hari ini bisa menonton dulu Silahkan Prakteknya nanti dituntun sama Youtube Juga boleh Atau hari ini langsung mengikuti skip-skipnya Saya juga gak akan secepat kilat kok Tetap akan pelan gitu Hanya jangan dipotong di tengah jalan Begitu maksudnya Jadi kalau teman-teman bisa langsung mengikuti Bareng-bareng Ternyata saya udah langkah ke delapan Teman-teman masih ke enam Nanti kan ada sesi diskusi Ditanyakan di situ Jadi saran saya sih tetap mengikuti Langkah-langkahnya tetap diikuti Jadi hari ini teman-teman tetap mengikuti Langkah-langkahnya Tapi kalau nanti tertinggal satu langkah Jangan langsung dipotong untuk bertanya Itu nanti bisa bertanya di akhir Atau mau prakteknya nanti Boleh silahkan Kita tidak menuntut harus hari ini selesai kok Harus sore selesai Enggak gitu ya Nanti itu bisa diselesaikan Bahkan sampai hari Minggu nanti Atau hari Senin lah ya Di sini tertulisnya sih 12 September Ya oke berarti hari Senin ya Senin malam Malam Selasa itu harus selesai tugas-tugasnya Oke ya sepakat ya teman-teman ya Sepakat ya teman-teman Boleh dibuka mic-nya Jangan jadi kaku begini Sepakat ya pak ya Oke baik Sepakat Yang penting itu pelan-pelan Kalau bisa dari nol ya Baik bu Ya tentulah Jangan dari template yang sudah ada Supaya kita bisa dari Ya Justru yang Kalau di kanpa itu bu Yang disebut dari nol itu memang dari template Yang disebut dari nol itu memang dari template Kirain dari yang kosongan itu pak Oh kalau yang dari kosongan Ada beberapa nanti Seperti kita buat logo personal Itu dari nol Dari kosong Dari blank Tapi kalau yang lain Seperti video atau apa Kalau kita harus membuat template profesional Itu lama bu Justru keunggulan kanva itu Karena adanya template Yang bisa kita gunakan Oke oke Siap menyimak Siap menyimak Nanti kita akan Ada yang dari nol Dari blank Ada juga yang lanjut Dari template yang sudah ada Siap Bapak Ibu Kita akan mulai Boleh di Kencangkan Sabuk pengamannya Dicek dulu Kuklingkan remnya Kemudian Kemudinya juga Ya Kaki-kaki dan sebagainya Karena kita akan bergerak sekarang Akan melaju Oke Dan satu lagi Mohon setelah Mute Setelah bicara Langsung di Unmute Ya Jadi langsung Di Unmute Oke Jangan dibiarkan terbuka Karena berisik Bapak Ibu Mengganggu Lalu lintas Pelatihan kita Baik Produk pertama yang akan kita buat Pertanyaan pertama adalah Teman-teman harus sudah masuk ke Tim sukses Natuna 9 Ini saya kaget waktu itu ya Ada peserta yang sudah selesai Pelatihan 3 hari Baru nanya Ini Mana akun kanvanya Katanya yang edunya Saya tanya Ibu sudah bergabung belum Dengan tim Natuna Belum Nah itu dia Sehingga Kanvanya masih kanva yang free Ya Yang berbayar Tapi kalau Bapak Ibu sudah bergabung Di tim sukses Natuna 9 Nah ini nanti akan Unlimited Semua Fitur-fitur yang ada di kanva itu Akan dibuka Tidak ada aset yang dikunci Semuanya gratis Karena Bapak Ibu sudah bergabung Di tim kami Begitu Oke Nah untuk Tugas pertama Kita akan membuat Logo Bapak Ibu Logo personal Nah apa sih logo personal itu Secara sederhana adalah Setiap guru Setiap kita Sebaiknya memiliki branding Masing-masing Ya Seperti ketika kita melihat Ada warna Merah Kuning dan Biru Di sebuah gerai supermarket Maka yang kita ingat adalah Nama gerai tertentu Begitu ya Pada saat kita melihat Tulisan M dengan C Di sebuah Apa namanya Resto Hidangan cepat saji Maka yang teringat adalah Perusahaan ini Gitu Jadi maksudnya seperti itu Sebagai guru Ya karena kita adalah guru-guru Milenial Kita harus memiliki Logo atau branding sendiri Nah hari ini kita akan buat Sederhana aja logonya Tidak susah Teman-teman nanti Boleh menggunakan inisial Nama DR Atau Dero Kang Dero Atau misalkan dengan Gambar-gambar tertentu Atau dengan nama lengkapnya Terserah silakan Nah Untuk membuat logo Atau brand personal kita Cara yang pertama adalah Kita klik beranda Lalu Kita Kita klik cari Nah teman-teman Di bagian cari ini ya Di beranda Ini awalnya kan di beranda Tentu kita harus sudah masuk kanva ya Kanva.com Nah Nah ini Di laptop ya Mengerjakannya di laptop Jadi kita mengerjakannya Bekerjanya di laptop Jangan di handphone Nah Boleh di handphone Tapi nanti jadi akan Pable-lit gitu Ketika bertanyanya Kalau di handphone bagaimana Nah itu jadi ribet nantinya Jadi yang disarankan Di pelatihan ini adalah Di laptop Baru nanti Kalau sudah export Silakan untuk Berpindah ke handphone Nah Ketika sudah masuk ke kanva.com Teman-teman Nah ini disini nanti Silakan untuk Mengetikan Logo teman-teman ya Jadi Diketik aja logo Nah Ini sudah Sudah banyak ya Tipe-tipe logonya ya Ada logo DJ Komputer Lencana Tipografi Papan logam Dan sebagainya Nah Untuk logo ini Teman-teman sekalian Langsung aja Di enter ya Jadi ketika klik logo Ini langsung di enter Jadi langsung di enter Kemudian Kita tunggu nih Untuk logonya Nah Di khusus Untuk pembuatan logo Kita bisa Menggunakan template Yang sudah ada Nah Ini sudah ada Sebenarnya ya Logo-logo yang Disediakan Templatenya oleh Canva Sudah ada ya Tapi kan Tidak semua Tidak semua kita Menyukai template-template Yang ada Seperti ini Ada yang Ini katanya ya Pasangan sempurna Dapur Yang suka jualan online Masakan Atau apa nih Sekarang bisa buat logonya ya Sriwijaya Studio Ini tinggal diganti-ganti aja nih Nanti Cemal-cemil ceria Begitu ya Ini ganti aja nih Yang punya Bisnis online shop Sekarang mulai nih Kayak gini ya Buat logo-logo Seperti ini Nah Untuk logo Teman-teman sekalian Kita akan Mencoba Mengajarkan dari awal Nah kita ini Seperti yang ibu tadi Boleh gak dari nol Benar-benar dari blank Ya boleh Karena untuk logo Memang kita mulainya dari Blank seperti ini Nah Kita mulai ya teman-teman ya Nah ini disini ada Buat logo kosong nih Kita klik Logo kosong Nah Oke Koneksi ya Ya Oke Dicek Mute-nya ya Ya Oke Saya Agak berat sepertinya Nah dimatikan dulu kameranya Oke Nah Ya Ini tampilan logo kita ya Teman-teman ya Kosong ya Lihat kosong ini Kosong Kanvasnya ini berwarna putih Kosong semuanya Nah Di bagian ini Di bagian logo ini Yang pertama kita Buat dulu Judulnya ganti dulu ya Ini ada judul nih Di bagian atas nih ya Jadi ini logo Nah teman-teman kasih nama dulu ya Logo Dero gitu ya Sesuai dengan nama Kemudian Di bagian kanvas yang warna putih ini Ini boleh kok Diubah-ubah Warnanya menjadi warna Sesuai keinginan Silahkan ya Tapi saya cenderung Ingin putih saja Karena nanti akan Supaya Kita bisa menghilangkan latarnya Walaupun warna lain juga Bisa sebenarnya Tapi dominannya Lebih nyaman Lebih nyaman kalau kita buat putih Nah kemudian Aset-asetnya bagaimana Kita akan membuat apa disini Nah kita akan mencari Icon atau simbol ya Nah ini kita cari di elemen Ini di bagian kiri kan ada elemen ya Ada elemen Unggahan Text dan lain-lain Di bagian elemen ini Kita cari Logo teman-teman ya Jadi ini silahkan di klik Logo Logo Nah Kalau sudah di-enter Nanti akan diarahkan ke Seperti ini teman-teman tuh Ya Ini banyak sekali Fitur-fitur yang bisa kita gunakan Jadi ada template-templatenya nih Ini kan sebelah sini nanti Ini tinggal digunakan Di tengahnya dikasih Nama atau dikasih foto Itu boleh Nah misalkan Di bawah juga sama nih Di bawah sama Seperti ini Cari lagi ke bawah juga ada Nah ada buletan Ada gambar tiger gitu kan Terus ke bawah Atau ada kapas ini ya Yang bisa kita gunakan Terserah Banyak bentuk-bentuknya Ya tentu jangan milih gambar yang ini ya Pilih yang Nah ini gambar ini Kemudian Yang seperti ini gitu ya Atau ada burung merpati Nah ini Hanya tinggal mengkreasikan saja Logo-logonya sudah ada di sini Nah Kita akan Coba pilih salah satu logo ya Yang Sesuai dengan Keinginan kita gitu Saya coba scroll lagi ke bawah ya Karena Tipenya banyak sekali nih Coba kita cari Oke Silahkan dipilih salah satu Misalkan yang saya pilih Misalkan ini teman-teman ya Nah Saya pilih yang ini Nah kalau sudah ada tulisan edu Seperti ini Ini artinya free Kalau di Akun kan payang free Itu dia akan dikunci Tapi karena teman-teman sudah gabung Menjadi edu Ini dibuka Dan ada tulisan edu Nah Kita klik ya Logo ini kita klik Nah Kita perbesar Saya akan membuat logo nih Kita perbesar seperti ini Jareng Ada padi dan kapas ya Seperti Partai politik Oke Nah selanjutnya bagaimana Saya akan mencari Apa ya Selanjutnya misalkan Saya akan menempelkan huruf teman-teman Huruf nama saya Denny Rohendi Berarti DR ya Saya akan Mencari di elemen Itu huruf D aja D Ya D dan R gitu ya Saya cari huruf D dulu Saya cari huruf D Nah teman-teman Ketika kita mencari huruf D Ini banyak sekali ya Ketika kita mencari huruf D Banyak tuh Jenis-jenis hurufnya Nah tentu kita cari Sesuai dengan keinginan kita Saya mau cari ya Huruf D nya yang mana ya Yang Kira-kira bagus Cari A ke bawah Huruf D Misalkan Huruf D nya Masih banyak kok ke bawah Misalkan yang ini lah Nah ini kan ada huruf D ya Ini ada huruf D Atau sebelahnya juga boleh D gitu Kita klik huruf D Nah Pada saat di klik Ini ada rekomendasi ajaib Teman-teman nih Jadi ini Kumpulan Icon-icon yang sama Jadi ini kita tinggal klik Lihat semua Nah D nya itu Mau D besar D kecil Ya saya ganti Saya ganti ini huruf D nya nih Mau D besar D kecil Dan berbagai macam Nah misalkan Saya pilih D nya D kecil ya Nah yang seperti ini Saya pilih D nya D yang seperti ini Oke Ini juga Bisa diganti ya Warnanya ya Menyesuaikan dengan Keinginan Terus kan mau diganti Jadi kuning Diganti jadi merah Itu silahkan Atau jadi biru Itu silahkan Oke Nah selanjutnya kita cari Elemen yang lain Yaitu kita cari huruf R R Biar jadi D R Nah itu D nya D kecil R nya kita cari R besar Untuk menemani Bahkan ada R yang bergerak-gerak Itu berarti GIP Modelnya Nah saya cari R yang ini Saya cari R nya yang ini Oke Nah ini tinggal digeser-geser Ya teman-teman Ini sesuai kreativitas kita ya Di sini mah tidak ada benar-benar salah ya Sesuai kreativitas kita Jadi ini D R misalkan ya Ini tinggal nanti Diatur-atur Seperti itu Baiknya gimana gitu ya Coba saya perbesar ya Saya perbesar Nah Ini nanti tinggal diatur-atur D nya Kemudian R nya Nah gitu ya Diatur-atur Kemudian ini mau jadi warna hitam kah? Atau mau jadi warna yang sama kah? Nah itu boleh Misalkan ini biru Yang ini juga Oh ini gak bisa biru ya Yang ini kita ganti Tetap sama Nah ini R Oke Kemudian di bagian ini nih Ini kan ada Bisa dibuat tulisan di sini teman-teman Nah kita masuk lagi ke elemen Lalu kita cari di sini Misalkan persegi panjang Persegi panjang Persegi panjang Jadi harapannya Saya ingin memberikan persegi panjang di sini Untuk saya tulisi sesuatu gitu ya Untuk saya berikan tulisan Jadi Nah ini dia Nah ini nih ya Ada Ada lambang seperti ini Ini namanya apa ya lambang seperti ini tuh Header copy placeholder Oke Ini saya klik Muncul rekomendasi ajaib Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini Lihat semua Nah ini banyak tuh rekomendasinya ya Jadi mau yang mana yang akan digunakan Silahkan Nah ada yang Seperti papan tulis juga Ada yang Kalau mau menggunakan yang ini silahkan Kalau mau menggunakan yang ini silahkan Kalau mau menggunakan yang merah juga boleh Terserah nih ya Mau yang mana Nah Misalkan saya menggunakan yang ini tetap Oke Nah selanjutnya bagaimana Selanjutnya saya akan menambahkan teks Ada tulisan di sini Ya Kangdero Atau misalkan Sahabat berbagi kebaikan Atau apapun itu Nah Saya akan Akan tambahkan teks Di pojok kiri nih teman-teman Ada teks Di sini Teks mana Yang menurut teman-teman itu Pas untuk dimasukkan ke dalam sana Nah Teks juga Ada yang namanya template Seperti ini Ada yang Teks biasa Ini teks biasa nih Tinggal klik nanti bisa nulis Tapi kalau yang Teks-teks dalam bentuk template Itu Dia ada di bawah Seperti ini Nah ini Bisa kita pilih nih Teks-teks dalam bentuk template ini Yang mana Yang Kira-kira Sesuai Nah Misalkan saya mau pilih yang ini ya Teknologi nih Kan ini fontnya bagus nih ya Menurut saya bagus Ini saya pilih teknologi Kemudian Mana ya Sudah masuk belum Sinyal sepertinya Nah Sudah masuk nih Teknologi Ini saya kecilkan dulu ya Tuh ini ada Ada teks Teknologi nih Oke Ini saya keataskan Nah ini kan ada Ada tiga bagian teks ya Ada Pameran Teknologi Dan di bawah Nah ini bisa kita pisahkan teman-teman Klik Lalu pisahkan Pisahkan Nah Setelah dipisahkan Saya hanya akan Mengambil yang lain Yang lain-lainnya hapus Nah Mana yang mau digunakan Sebagai teks Misalkan yang teknologi ini Yang atas saya hapus Nah Jadi saya hanya butuhin ini nih Untuk saya ganti Kata-katanya dengan Kangdero Nah Kangdero itulah DR Gitu ya Oke Kemudian ini Saya bold Oh Customnya gak bisa ya Kita perbesar aja Buruknya Naikkan Lalu ini kita geser ke sini Kita geser Boleh ke sini Kita geser Di sini atur-atur posisinya Sehingga nanti kita Punya Logo Seperti ini Kangdero Pak Kalau Saya mau menambahkan tulisan melengkung Bagaimana Bisa teman-teman Nah Ini kita klik dulu Tekstnya ya Nah Lalu kita tambahkan di sini Sah 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 Sahabat Berbagi Kebaikan Nah ini Sahabat Berbagi Kebaikan Lalu kita klik Nah Di sini ada tulisan Sahabat Berbagi Kebaikan Pak mau dimiringin Dilengkungin Bisa gak Bisa ya teman-teman Ini kita klik efek Ini kita klik efek Klik efek Lalu di bagian bawah sini Ada Lengkungkan Teman-teman Ada lengkungkan Jadi kita klik Lengkungkan Nah ini melengkungnya kan Ke bawah Kalau di Ke atas bagaimana Nah di bagian sini Ini ada Geser-geser nih Ini bisa geser-geser Teman-teman Jadi ini tinggal kita geser nih Geser Dia melengkungnya jadi ke atas Nah Seperti ini Oke Seperti ini Tinggal nanti dinaikkan Klik Lalu naikkan ke atas Set Nah Seperti ini Apakah ini sudah di tengah Seperti ini Nah Selesai logo saya Kang Dero Sahabat Berbagi kebaikan Nah Setelah selesai Nanti Ini wajib Diunduh Dalam bentuk PNG Diunduh Dalam bentuk PNG Jadi kita klik Unduh Di pojok kanan atas Lalu Di bagian sini Ada PNG Disarankan PNG Jangan pikir panjang Langsung aja Unduh Nah Ketika sudah diunduh Ya selesai Kita lanjutkan menyunting lah Takut-takut ada yang mau bertanya Nah Selesai teman-teman Kita preview ya Logo saya seperti apa jadinya Jreng Inilah logo Kang Dero Sahabat berbagi kebaikan Jreng Jadi saya sudah punya Branding logo Kang Dero Oke Selesai Untuk materi pertama Saya buka Untuk sesi pertanyaan Dengan memberikan Raise hand dulu Baru nanti kita akan Berikan kesempatan Silahkan teman-teman Sambil ngopi ya Maafkan bertanya Tadi ketinggalan untuk Membuat lengkungan huruf Bagaimana ya Bapak punten ya Raise hand dulu Pak ya Biar ini Biar disiplin Bapak raise hand Pak Silahkan Pak Saya Beri kesempatan dulu Ke Pak Ke Ibu Zakiah SMA Payakumbuh Oke Assalamualaikum Pak Ya Ibu Saya ingin bertanya Tadi saya ketinggalan Pas ini Pas bikin Tulisannya tadi kan Bapak bisa bikin Lengkung gitu Tulisannya tadi Dimana ya Pak Saya ketinggalan disitu Terima kasih Pak Siap Bu Sekaligus pertanyaan Bapak tadi ya Digabung Jadi ternyata Pertanyaannya sama Tentang lengkungan Baik Boleh dilihat lagi Kesini ya Kang gimana nih Cara membuat Tulisan yang melengkung Nah ini Pertama Ibu Pilih dulu Teksnya ya Masuk ke teks Kita pilih teks Ibu pilih Yang mana yang Mau dimasukkan Misalkan pilih Salah satu Disini Ibu masukkan Misalkan Tulisannya apa Guru Fisika Milenial Misalkan ya Tulisannya adalah Guru Fisika Milenial Nah Nanti Ya tentu kita harus Atur dulu ininya Ukuran hurufnya Jangan Seabregini ya Jadi kita atur Ukuran hurufnya Misalkan 21 Nah Nah ini kan disini ada ya Guru Fisika Milenial Nah Gimana Pak Supaya melengkung Nah ini Ibu Ibu pilih ke efek Ada efek Bu Ini disini Bu Iya betul Klik efek Lalu Ibu kebawah kan Nah di bawah ada Lengkungkan Lengkungkan Nah ada lengkungan Tuh di bawah Klik Oh ya Nah ini kan Lengkungannya belum bagus Ibu kebawahin lagi Nah disini ada Prosentasenya Ada angka-angkanya nih Oh oke Pak Nah begitu Oke terima kasih banyak Pak Baik Selanjutnya dari Bentar Yang tadi duluan Ibu Dedeh Kurniasi Bangga Bu Dedeh Bu Dedeh Bu Dedeh silahkan Bu Tidak ada ya Bu Zakia sudah Ibu Miss Wizye Siregar Selamat siang Pak Ya dengan Ibu siapa Dengan Miss Wizye Siregar Saya nanti Pak Ini pakai apa ya juga Ah gini Pak Ini kan buat logo Ini kan Pak Saya pinginnya Wellpapernya itu Nggak ada Jadi khusus logonya Itu gimana ya Pak Cara menghilangkannya Oke terima kasih Ibu Pertanyaannya Kalau pertanyaannya Seperti itu Ibu harus Mendownload dulu Ini nanti Jadi sebuah logo Jadi sebuah logo Diunduh dulu Nah itu nanti Menggunakan aplikasi Pihak ketiga Sama seperti Ibu Membuat Twibon Dengan Bu Dona Itu satu Jadi nanti Ibu bisa menghilangkan Backgroundnya itu Sehingga yang kepakai Logonya aja Itu dengan menggunakan Aplikasi pihak ketiga Kalau di handphone Namanya Background Eraser Kalau dia di laptop Namanya Remove.bg Kalau di Canva Juga bisa Nanti saya akan contohkan Logo ini Akan saya gunakan Ketika nanti Membuat peta konsep Virtual background Zoom Itu nanti akan kita gunakan Pertanyaan Ibu Akan terjawab nanti Pada saat kita gunakan ini Untuk membuat Tugas-tugas yang lain Karena di Canva juga Ini tuh ada yang namanya Ada yang namanya Penghapus latar belakang Itu nanti Akan saya contohkan Oke Selanjutnya Ibu Risa Silahkan Ya Ibu Risa Assalamualaikum Silahkan Kalau saya Tahu apa Bisa ya Fotonya itu Dihapus Tapi bukan di-delayed Kayak Dihapus sebagian Seperti itu Fotonya Bukan dipangkas Gimana maksudnya Gimana maksudnya Ulangi lagi Ini boleh sharing gak Apa Sharing layar gitu Oh gak Gak boleh bu Langsung aja Belum bisa Apa maksudnya Maksudnya gimana Jadi kan misalkan Gambarnya itu Saya mau hapus Sebagian nih Tapi bukan dipangkas Misalkan Pinggir-pinggirannya aja Dalamnya saya Tapi bukan Backgroundnya Tapi saya mau Dihapus secara manual Pakai jari Atau pakai kursor Bisa gak Bisa bu Itu nanti Yang lebih keren itu Nyaman itu Menggunakan background eraser Jadi nanti hasil dari Kanpa yang PNG ini Didownload dulu Nanti didownload Kanpanya di handphone Nanti ibu masuk Aplikasi Background eraser Itu bisa Dihapus Otomatis Bisa dihapus manual Jadi nanti seperti Ibu membuat Stiker WA Digeser Geser Tapi lama bu Mendingan nanti Otomatis aja Karena akan ikut juga Yang belakangnya Nantilah saya contohkan Untuk menghapus Menghapus ini Ketika saya menjelaskan Peta konsep Jadi background ini Akan saya hapus Siap Oh iya Baik Pak Baik Terima kasih banyak ya Baik Siap Bu Terima kasih Ibu Risa Silahkan Risa Risa Roseli Oh Risa Roseli Oh bukan Tadi saya Risa Saya yang tadi Risa Oh tadi Risa Buria berarti sekarang Oke Saya mau nanya Jadi yang tugas yang ini Dikumpulnya pakai Maksudnya pakai Latar belakang atau enggak Untuk tugas yang ini Dikumpulkan Apa adanya Dari hasil unduh Seperti ini Oh Iya Nanti Pada saat digunakan Tentu ya kita menyesuaikan Masa ada Ini nya Ada background nya Nanti kita akan hilangkan Siap Oke Siap Baik Saya ulangi ya Ini download nya Sebentar Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi Berarti udah pada keren nih ya Nanti lanjutkan nonton di Youtube nya Nah selanjutnya Nah selanjutnya Nah ini Ada tulisan atasnya ya Saya akan unduh lagi Oh iya Sok Mangga Kang Silahkan Ini Barisan saya coba Ini di Baris Posisi Kang Yang di Itu ketika Tarik ke atas Aduh Tapi kalau sudah diunduh Jadi sebuah gambar Itu berpadu semuanya Gabung Tapi ini juga bisa Pak Bisa kita kelompokan nih Supaya pada saat narik Semuanya ikut Caranya gini Pak Dari luar ini Bapak tarik Nah lalu pilih Tiga titik ini Lalu kelompokan Group Klik Nah Tuh sekarang mau kemana-mana Ikut tuh Bareng-bareng Tuh ikut Nah ini adalah salah satu cara Betul Udah ya Pak ya Ya boleh Silahkan Itu yang untuk Sekarang harus Contoh ke Sendirian Atau kita baru Gabung ini soalnya Oh Untuk tugas Logonya 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 Harus logo sendiri Ini mah hanya contoh Tapi Cara-caranya Ngikutin saya gitu Nanti Ibu ya Maaf Ini baru gabung Iya Ibu namanya siapa Namanya siapa Bu Begita Nah misalkan Misalkan gini Ibu Gita Guru Kimia Cetar Misalkan Lambangnya apa Gitu ya Kalau saya kan Lambangnya ini Gitu ya Misalkan ya Bu ya Seperti itu Teman-teman ya Jadi Oke jadi saya Iya sama-sama Jadi saya sudah selesai nih teman-teman Pak boleh gak nanya lagi Misalkan gini Saya mau pakai foto Pak logonya Boleh gak Oh boleh sekali Nah contoh ya Saya mau contohkan Yang pakai foto nih teman-teman ya Nah ini Desain saya yang kedua Ini satu Ini dua nih Nah desain yang kedua Ini saya masuk lagi ke elemen Lalu saya Tulis lagi disini Logo Saya tulis lagi logo Nah sekarang Saya mau masukin foto ya Saya mau masukin foto Nah pada saat Nanti masuk logo Kita cari lagi nih Kita cari lagi nih Kira-kira template-nya yang mana ya Nah misalkan yang ini template-nya nih Misalkan ini yang sebelahnya lah Saya mah Nah sekarang mau yang bulat nih Nah sekarang mau yang bulat nih Nah sekarang mau yang bulat Nah sekarang mau yang bulat Nah fotonya gimana nih Saya mau masukin foto nih ya Ya sama silahkan Klik Kita akan masukin foto dengan Kemudian Masuk ke unggahan teman-teman Masuk ke unggahan Lalu klik unggah media Di sini ada Pilihan perangkat Kita klik Cari fotonya dari laptop kita Ya Jadi kita cari Cari Fotonya dari laptop Oke Nah ini unduhan yang tadi ya Sudah ada tuh Saya akan cari Foto saya Agar bisa dimasukkan ke sini Oke Nah Makanya Harus pada ini ya Sekarang udah harus mulai sering foto ya Karena butuh aset nih Bukan lebay-lebayan Tapi ya Tuntutan milenial Niatnya aja yang diperbaharui Ya kalau fotonya Oke Oke Siap Oh ya Ada dari Budedeh ya Sebentar Budedeh ya Chatnya Sempat dibaca barusan Oke Nah Ini teman-teman nih fotonya ya Saya klik fotonya Nah Ini foto saya sudah hilang backgroundnya Karena ini Saya hilangkan di luar Pakai remote BG Tapi di Canva juga bisa Cuman saya gak bisa praktikan Karena ini sudah hilang Nanti saya praktikan Oke Menghilangkan background foto di Canva Oke Nah ini dia fotonya sudah ada Jadi saya mau memasukkan logonya itu Menggunakan Ada fotonya Nah selanjutnya gimana tuh Yang bintang-bintangnya ya Kita ganti dengan nama kita ya Kita ganti dengan Nama kita Pilih teks Lalu kita tambahkan Subjudul nih Lalu ketik disini Kangdero Sama seperti tadi Warnanya kita ubah Nyesuaikan misalkan Lalu tinggal kita Tarik saja Kesini Nah Ini kan Secepat kilat ya Kita membuat Apa namanya Logo gitu ya Nah Jenis hurufnya juga bisa kita ubah Teman-teman nih Kita sesuaikan nanti Jenis hurufnya bisa kita ubah Mau yang mana nih Silahkan Ini saya pilih avatar ya Jenis hurufnya avatar Kita tinggal Atur-atur saja ukurannya Lalu kita Kita klik kesini Oke Klik-klik Selesai Terserah itu mah Silahkan tambahkan lagi Apa kek Mau tulisan seperti tadi Sahabat berbagi kebaikan Juga boleh Begitu ya Mau enggak juga Silahkan Oke Ya Nah Yang kedua ini juga sama Nanti Silahkan di Aduh Sinyal saya ternyata Sebentar Mengkliknya agak lama Sebentar Nah Seperti itu teman-teman ya Jadi yang kedua juga Nanti silahkan aja Tinggal di Di Download Nanti hasilnya tinggal di Di download Sebentar ini Oke Ada lagi pertanyaan Silahkan Sambil saya Ngecek ini Kenapa Saya mau bertanya Dengan ibu siapa Dengan ibu Ella Ibu Ella Silahkan Iya Terima kasih Ini kan tadi Coba-coba bikin Yang tadi Inisial nama kita Ya Kali Hurufnya itu Yang gerak-gerak Nanti hasilnya Gerak-gerak Atau enggak Kalau setelah Di download itu Atau kita Hurufnya yang gerak-gerak Gitu ya Bagaimana itu Hasilnya Kalau ibu pilih Hurufnya yang gerak-gerak Nanti Kalau tergantung Mendownloadnya Ibu mendownloadnya Dalam bentuk apa Kalau didownloadnya Dalam bentuk GIP Maka hasilnya Nanti juga akan Gerak-gerak GIP Tapi kalau mendownloadnya Dalam bentuk BNG Walaupun dia gerak-gerak Itu tidak akan gerak-gerak Nanti hasilnya Oh iya Terima kasih Hanya Betul Hanya Untuk logo yang dimaksud Hari ini Logonya harus yang statis Kan logo mah diem ya ibu ya Nggak ada logo yang gerak-gerak Sehingga nanti Tidak disarankan Ibu memilih Elemen atau Text yang bergerak Ibu harus pilih yang Terima kasih kan Oke Yang diem saja Silahkan Yang lain Ini kan Saya bertanya Silahkan pak Ini Tadi saya lupa lagi Untuk mencari Garis panjang itu Di elemen Apa di tempat ya Di elemen Tadi semuanya di elemen Oh semuanya di elemen ya Ya Bapak Coba tadi ketik lagi Di garis panjang Tapi yang nggak muncul Di elemen Ditulis aja Persegi panjang Nah nanti pilih aja Di situ Siap Oke saya jawab Dari yang set Kang Dero Warna hitam Di tengah lingkaran itu Bisa dihilangkan Atau diganti Nggak Nggak bisa bu Itu mah Dari templatenya Sudah hitam Berarti kalau Ibu ingin mencari Yang lain Ibu harus nyari Bentuk yang lain Kalau yang template itu Tidak bisa diubah-ubah Karena itu Template logo yang hitam itu Dari profesionalnya Memang seperti itu Tidak bisa diubah Berarti Ibu cari yang lain Oke Siap Maaf Kang Deni Tadi saya mau bertanya Tapi mikrofonnya gangguan Oke mohon diulangi Cara memberi nama yang di atas Logo Kang Dero itu Memberi nama Oke Di laptop saya Hanya ada tulisan Bagikan Untuk Kirim Oh itu ganti judul Itu ganti judul Bu Itu mah hanya mengganti judul Supaya pekerjaan kita Tidak tertukar dengan Pekerjaan proyek lain Nah ini Bu Yang ini saya ulangi nih Nah Di sini ada unduh Ada bagikan Nah ini kan Nah ini Ibu Ini mah buat judul Nanti pada saat diunduh Ini judulnya ini Ya ini tinggal di klik aja Lalu Ibu ganti-ganti Seperti ini Ya tinggal di ganti-ganti aja Ini mah hanya memberi judul Oke teman-teman Saya kira cukup ya untuk Logo Ya Bangga Ini tinggalan Melengkinkan tulisan Di sahabat berbagi kebaikan Itu bisa diulang lagi Ya saya akan ulang Satu kali lagi Setelah itu Pertanyaan yang sama Akan dijawab di rekaman ya Karena kita harus move on Baik Baik Ibu Ibu yang pertama Cari dulu teksnya Saya ulangi ya Ibu masuk teksnya Ibu cari teksnya Lalu Ibu berikan tulisan Ibu berikan tulisan Misalkan Inspirasi ganteng Nah seperti ini Saya mute dulu Karena ada suara berisik Baik Nah tulisan inspirasi ganteng ini Ibu klik Lalu Ibu pilih efek Setelah Ibu pilih efek Nanti di bagian bawah ada Lengkungkan Klik lengkungkan Lalu ke bawah itu ada Ada angka-angkanya Ibu geser-geser aja tuh Geser terus Geser ke kanan Geser ke kiri Nanti dia melengkung Sesuai keinginan Ibu Begitu Ibu ya Siap Baik Oke katanya suara saya Jadi jauh dan kecil Apa benar Bapak Ibu Halo Normal ya Baik Terima kasih Pak Berarti Ibu Oriza mungkin Sinyal dikoneksi Ibu ya Yang belum stabil Oke Siap Baik Selanjutnya Bapak Ibu Produk ini Nanti diunduh Dalam bentuk PNG Simpan dulu Jangan dimasukkan ke GC dulu Masukkannya nanti bareng-bareng Kalau limanya sudah jadi Langsung sekalian Berat Masuk Tapi saran saya Mengerjakannya di Cicil Hanya mengirimnya barengan Ya Jangan nanti Udah detik-detik akhir Belumlah Trouble Belumlah hujan Sinyal Sinyal gitu ya Macam-macam nanti Khawatir nanti akan Akhir-akhirnya itu Capek Dan tidur Karena dengan tidur itu Menyelesaikan masalah Tapi setelah bangun Ada lagi masalah Jadi mendingan tidur Supaya tidak ada masalah Begitu ya Baik Teman-teman Kita lanjutkan Untuk selanjutnya Dulu gak Kang? Kenapa? Masih boleh nanya dulu gak? Kalau pertanyaannya Tidak mengulangi boleh Kalau mengulangi Tidak dijawab Silahkan Bu Ini yang Tulisan Kalau mau dipindah ke kiri Misalkan kita mau bikin Di sebelah kiri Atau ke sebelah kanan Itu kayak gimana? Tulisan Mau Ya Prinsipnya sama sih Bu Hanya tinggal digeser-geser aja? Misal Geri fisika Millenialnya Dari atas ke bawah Gitu Atau dari bawah ke atas Oh Iya Misal ya Coba saya pisahkan dulu Klik Oke Coba kita klik Kita mainkan Saya belum pernah sih Mencoba itu Kalau tentu di Aplikasi yang lain Itu kan ada ya Yang seperti itu Nanti kita cek aja ini Apakah bisa dia berderet ke bawah Secara otomatis Karena disini yang ada Hanya menganimasikan Posisi atas Posisi atas Posisi kiri Tengah Kanan Bawah Nah Itu Saya belum menemukan Untuk yang seperti itu Nah kalau tidak menemukan Bukan berarti tidak bisa Ya akhirnya kita Perlu kreativitas kita Makanya Ibu Silahkan Dibuat kreativitas aja Guru Ininya mungkin di enter Mungkin di enter Nanti hurufnya diganti Textnya diubah Misalkan ya Karena ini text juga bisa diubah nih Ada yang berbayang Ada yang tebal Ada yang berwarna Gitu ya Ada yang berwarna lagi Tapi berbayang Itu bisa seperti itu Jadi kalau otomatis Dia di kiri Beret gitu ya Itu tidak bisa Tapi disini harus Kita sendiri yang Muoptimalkan tulisan-tulisan itu Mau di posisi mana Begitu Begitu Ibu Cukup Oke oke Terima kasih Oke Baik kita lanjut Kata Bu Eni Kalau sudah dikirim Barusan gak apa-apa Boleh kalau sudah gak apa-apa Berarti nanti nambah lagi Ya Tapi saran saya Bagi yang belum Nunggu lima dulu Baru nanti kirim Oke Ini saya mau tanya Pisa ini Pak Gimana nih teman-teman nih Kita harus move on ya Mungkin nanti pertanyaannya Di Di materi selanjutnya aja Bu Siapa tahu berkaitan Gimana Bu Atau Ibu penasaran banget Oke Kang lanjut Ini Cuma Taunya Komposisi hurufnya Dengan Serasi itu gimana Pak Ukuran itu loh Ukuran huruf itu kan Bisa besar kecil Ya itu permainan kita Terus taunya serasi Antara Nggak apa Taunya Sudah dicetak ya Pasapandanya dulu Gimana-gimana Bu Yang pertama Bagaimana Apa namanya Dengan ukuran gambarnya Ukuran huruf dengan gambarnya Oh iya Itu Taunya komosisinya pas Oh hurufnya sekian Ternyata gambarnya sekian Itu gimana itu Pak Tidak ada Tidak ada aturan baku Hurufnya sekian Hurufnya sekian ini Karena disini merdeka belajar Bu Jadi Ibu silahkan Berkreativitas Kalau kita tentukan seperti itu Justru jadi kaku Makanya disini Saya juga Tadi kan ini meraba-raba aja Tapi menurut saya Ketika di free view Saya tampilkan Saya lihat seperti ini Di free view Nah Ibu Makanya sebelum dicetak Sebelum dikirim Lihat dulu Ini posisinya udah oke belum ya Oh ternyata huruf R nya Kurang kanan deh Oh ini Nah itu kan Tingkat kepantasan ada di kita Dan semuanya merdeka belajar Diserahkan kepada ide kita Begitu Bu Oh iya iya Pak Makasih Pak Teman-teman Produk kedua apa Tadi Main map Main map Main map Siap ya Oke Nah nanti yang menyimak di rekaman Pastikan Sampai sini berhenti dulu Selesaikan dulu yang logo Mundur lagi Pelan-pelan Baru nanti Masuk ke produk kedua Jedanya disini ya Nggak tahu saya di menit keberapa ini Nanti rekaman Baik Selanjutnya Kita kembali lagi ke beranda Kita kembali lagi ke beranda disini Selalu kembali kesini Aduh Pak Tadi saya lupa Udah Disapp belum ya Oh nggak perlu disapp Karena ini otomatis Nanti ngecek desainnya disini ya Desain terakhir nih Teman-teman ngecek desain terakhirnya disini Oke Ada suara gresak-gresuk Saya tekan mute dulu Oke Ya Nah Di bagian ini Teman-teman sekalian Kita akan masuk untuk Di bagian cari disini ya Mind mapping Peta konsep Itu carinya ini ya teman-teman Peta pikiran Ya Jadi yang dicari adalah namanya Keywordnya itu adalah Peta pikiran Nah klik Peta pikiran Nah kan biasanya Ketika kita Peta konsep ini Bisa digunakan di apersepsi Atau bisa digunakan di refleksi evaluasi Tergantung kita Kalau dia digunakan di apersepsi Berarti kita ingin memancing sejauh mana Siswa paham dengan materi yang akan kita ajarkan Kalau dievaluasi Berarti kita ingin mengukur sejauh mana Pemahaman siswa terhadap Materi yang kita ajarkan teman-teman Nah Ketika kita Klik Peta pikiran Atau peta konsep Ini sudah banyak tuh Ya Lihat Walaupun sebenarnya ada ya Peta konsep Aplikasinya itu ada kan Saya lupa namanya Itu ada aplikasinya Kita masukkan Tata-tata Jreng Langsung ada panah-panahnya Nah disini kita Modelnya ada yang dengan panah Ada yang tidak dengan panah Tapi template-templatenya sudah keren Mau ada panahnya Mau enggak Tidak jadi batasan ya Yang penting Disini adalah Kita akan bermain Belajar dengan colorful Dengan kanva ini Teman-teman lihat Model-modelnya keren-keren ini ya Coba kalau setiap minggu Memberikan rangkuman pelajaran Dengan peta konsep Seperti ini Diposting di Instagram Dan Facebooknya Siswa diminta Untuk komentar di bawahnya Wow keren banget itu Setiap minggu ada aja Ibu ini Ide-nya Kreatifitasnya Itu pasti menjadi guru milenial Yang sesuai dengan harapan Para siswa nantinya Oke Di bagian peta konsep ini Saya akan pilih Yang mana ya Ini semuanya bagus-bagus Saya ke atas Nah inilah Nah ini teman-teman lihat nih Disini ada Visual content nih Saya akan pilih yang ini ya Kalau ibu gak suka yang ini Jangan Cari yang lain Bebas terserah Nah untuk contoh Saya pilih yang visual content Nah Di peta konsep itu Nanti kerennya Kita tinggal Apa namanya Mengisi template-template Yang sudah ada Nah ibu Boleh nih ya Disiapkan pertanyaannya Nanti pasti ada yang Ingin ditanyakan Oke Saya lagi mengkoneksi dulu Sepertinya videonya Harus selalu dibantikan Nah ini dia teman-teman ya Ini peta konsep Judulnya adalah Visual content Nah Nah di bagian atas ini Jangan lupa nih Judul harus selalu diganti ya Biar tidak Keliru nantinya Dengan proyek yang lain Nah ini Kita klik judulnya Lalu kita blok Kita ganti Ini judulnya apa ya Peta konsep Peta konsep Peta konsep apa Misalkan saya mau membuat materi tentang Sistem pencernaan ya Bapak ibu menyesuaikan ya Peta konsepnya tentang apa Misalkan saya mau Mengajar materi tentang sistem pencernaan Oke Terus bagaimana Kang Untuk Mengisi lembar-lembar ini Untuk mengisi Bapak ibu sebentar ya Ini ada telepon dulu Dari Sepertinya penting Bapak ibu Bapak ibu Dari 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, baik-baik. Terima kasih. Siap, Pak. Siap, semangat. Katanya ada yang harus istirahat, Pak Sabto. Oke, boleh, Pak. Silahkan. Sudah vaksin. Betul, di sekolah saya dua hari ini vaksinasi siswa, Alhamdulillah. Mungkin minggu depan sudah PTM, ya. InsyaAllah. Oke, teman-teman. Di sini, ini peta konsep kita. Silahkan, teman-teman, di bagian tengah ini ya ganti lah. Ini judulnya apa. Misalkan saya ganti di sini sistem pencernaan. Jadi, yang dimaksud di sini sebenarnya saya ingin menuliskan alur sistem pencernaan itu dari mana ke mana. Oke, di bagian atas ini, kalau sistem pencernaan itu awalnya kan berarti, bantu dong, Guru Ipa. Rongga mulut ya, sepakat ya. Rongga mulut. Rongga mulut. Apa lagi, Bu? Kerongkongan. Bantu saya, Bu. Kerongkongan. Sokpa belit saya. Terus, apa lagi, Bu? Lambung. 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 Apa lagi, Bu? Usus halus. Usus halus. Usus halus. Apa lagi? Usus besar. Usus besar, terus? Anus. Anus. Rektum. Bahasanya apa, bahasa biologinya? Rektum. Rektum. Beda, rektum dan anusnya. Beda ya? Apa, kolon? Bukan, kolon usus besar. Oh, apa dong? Rektum, baru anus. Rektum, baru anus. Oh, ya. Ya, itu aja lah. Anus ya. Siap. Jangan terlalu lama bahas di sini. Baik. Bapak-Ibu. Nah, ini sudah ada nih. Rongga mulut, bla-bla-bla, dan sebagainya. Pertama, kita di bagian ini. Nah, ini kita isi dulu ya. Mungkin ini semacam resume materi lah sedikit begitu ya. Sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan. Oke, ini nanti teman-teman bisa dikecilkan dulu font-nya ya. Misalkan 45. Oke. Nah, kita geser dikit. Nah, di bagian sini nanti tolong diisi ini materinya apa ya. Jadi, simple saja jelaskan materi ini apa. Tapi jangan seabreg di sini atau jadi bukan peta konsep. Ini menjelaskan saja. Alur sistem pencernaan pada manusia diawali oleh bla-bla-bla. Selesai. Oke. Nah, kemudian teman-teman di sebelah sini. Di sini ada keterangan ya ini ya. Ada baris-baris kecil nih. Ini nanti teman-teman jelaskan nih. Kerongkongan. Kerongkongan adalah. Terus, ini juga sama. Lambung adalah. Terus, ini juga sama. Usus halus adalah. Atau fungsinya lah. Fungsinya. Fungsinya apa gitu ya. Terus, ini juga sama. Usus besar. Fungsinya atau adalah. Nah, di sini juga sama. Anus adalah. Nah, begitu. Nah, selain itu supaya tampilannya lebih eye-catching gitu ya. Lebih, apa namanya, lebih bagus begitu. Nah, teman-teman nanti bisa menambahkan elemen. Kita akan tambahkan elemen atau semacam gambar lah gitu ya. Yang grafis. Nah, ini kan ada sistem pencernaan ya. Nah, kita klik ke elemen teman-teman nih. Elemen. Lalu di sini tulis. Apa ya? Yang kita tulis di sini adalah. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Oke, kita klik. Sistem pencernaan. Nah, ibu lagi bicara kurikulum nih. Jadi, saya tahu nih. Apa keperampilannya, Pak. Sepertinya ibu wakasek kurikulum ya. Oke. Lanjut. Nah, ini teman-teman nih. Ini ada grafis nih. Ada foto grafis. Saya pilih grafis ya. Saya pilih grafis tentang sistem pencernaan. Nah, ini teman-teman nih. Ini tinggal kita pilih nih asetnya mau yang mana nih. Ini misalkan saya pilih yang mau yang tersenyum atau yang terluka. Nah, atau yang ini. Sepertinya ini bagus ya. Saya pilih yang ini ya. Klik. Nah, sistem pencernaannya grafisnya saya pilih yang ini. Si akang ini nih. Nah, ini saya simpan di atas di sini. Tuh, sistem pencernaan. Oke, agak ke atas boleh. Ini tulisannya agak ke bawah juga boleh. Terserah. Nah, jadi tampilannya lebih eye-catching karena ada grafis. Oke. Selanjutnya adalah rongga mulut. Nah, masing-masing ini kita kasih grafis ya. Rongga mulut. Masih di elemen. Kita cari rongga mulut. Oke, kita cari rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini. Nah, sudah ada ya tampilannya di sini rongga mulut. Saya pilih saja salah satu. Klik yang ini. Yang dipilih grafis ya, bukan foto ya. Jadi, yang dipilih adalah grafis. Kalau foto itu berarti masih ada background. Nah, ini kan kalau yang seperti ini dia grafis. Jadi, rongga mulut. Tapi ini jadi seperti kerongkongan ya. Harusnya yang dipilih bukan yang ini. Ini sepertinya enaknya di sini dari kerongkongan. Jadi, kita pilihnya adalah mulut. Nah, mulut mungkin yang ini ya. Jadi, ada giginya. Ini adalah mulut dan gigi. Nah, ini silahkan disipan di sini. Entah mau dia di atas. Tulisannya di bawah. Itu terserah. Nah, yang jelas teman-teman nanti menempatkan ini supaya lebih layak. Nah, ini juga sama. Kerongkongan. Itu. Terus lambung. Coba kita cari lambung. Ternyata di kanva ada ya elemen. Kita cari lambung. Nah, ini lambung nih. Lambungnya ada yang bersedih karena mungkin sering makan rujak begitu. Ada yang juga bahagia. Ada yang normal. Jadi, perih gitu ya. Sering ya. Saya juga suka rujak. Tapi, enggak sering. Nah, ini lambungnya. Boleh. Pak, ini boleh enggak? Belakangnya enggak merah. Tapi saya ganti warna lain supaya lambungnya terlihat. Oh, silahkan. Nah, silahkan. Diganti saja. Dengan warna yang belum ada. Nah, seperti itu. Ini adalah lambung. Oke. Seperti ini. Selanjutnya, usus halus. Usus halus. Oke. Usus halus. Nah, ini. Bu, usus halus yang mana ya, Bu? Ini banyak gambar ususnya. Yang mana, Bu, usus halus, Bu? Ini atau yang ini? Halo, Pak Ibu. Boleh dibantu? Yang tengah atas. Yang tengah ya, ini ya? Tengah atas. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Saya belum tahu juga usus halus saya seperti apa. Nah, ternyata seperti ini ya, Bu. Kita juga taunya dari buku ya. Belum pernah melihat sendiri. Oke. Usus besar, Bu. Usus besar. Sebelahnya itu, Pak. Sebelahnya bisa. Oh, sebelahnya yang mana? Yang mana sebelahnya? Ini, Bu? Eh, ini ya? Sebelahnya itu boleh ya. Oh, ya. Oke. Oh, yang ini gak ada dalamnya. Nah, kayak gini, Bu. Tuh. Klik, kita masukkan. Dan ini juga pelajaran lain. Silahkan dicoba ya. Fisika, gerak. Misalkan. Nanti cari aja di situ, di elemen. Misalkan gerak. Gerak mobil atau apa ya. Nah, selanjutnya adalah anus. Anus bahasa biologinya apa ya? Kalau anus doang ada gak ya? Oh, jadinya seperti ini. Anus ya, anus, Pak. Anus banget sih, Pak. Bahasanya anus ya, Bu. Oke, ini aja lah. Oke, ini anus. Ya, begini. Oke. Ya. Sesei, teman-teman, inilah peta konsep kita. Sistem pencernaan. Tapi tunggu dulu. Tadi kita punya logo personal. Kita akan masukkan logo personal kita. Karena kita sudah jadi guru milenial. Setiap apapun yang kita buat, harus ada logonya. Kita cari ya logo personal kita ya. Masuk ke unggahan. Lalu cari unggah media. Masuk ke laptop kita. Cari nih, logo personal yang kita buat tadi yang mana. Gitu kan, download. Nah, ini yang saya buat tadi nih. Mana logo saya tadi? Nah, logo Dero 2. Ada logo Dero 3. Logo Dero 2 aja lah. Kita open logonya. Nah, kita sudah punya logo nih, teman-teman nih. Nah, kita klik ya. Kita masukkan. Klik. Nah, ini tadi yang bertanya nih ya. Tapi ini Pak, ada putihnya Pak itu tuh. Tidak hilang ya. Ada putihnya. Nah, kita hilangkan di kanpa. Coba ya backgroundnya ya. Kita pilih logonya. Kita klik. Lalu kita pilih efek. Mana ya efeknya? Oh, edit gambar, Bapak-Ibu ya. Ada edit gambar nih. Kita klik edit gambar. Lalu kita pilih. Ini nih, Bu nih. Penghapus latar belakang. Penghapus LB. Penghapus latar belakang. Jadi silahkan dipilih. Klik penghapus latar belakang. Nanti dia akan muter. Akan menghilangkan background belakangnya, Bapak-Ibu. Nah, ini sedang proses menghilangkan background ya. Ternyata di Canva juga ada. Dan ini hanya yang edu. Hanya yang pro. Kalau yang free itu gak bisa menghilangkan latar. Nah, sudah jadi, Bapak-Ibu. Nih, logo saya sudah menghilang latarnya. Gimana, Pak? Kelihatannya, Pak? Coba saya akan ubah nih. Background peta konsep ini menjadi biru. Backgroundnya menjadi biru. Nah, ini logonya ini, Bapak-Ibu ya. Sudah jadi ini. Ini logo saya nih. Sudah tidak ada belakangnya. Cuma kita cek. Ketika backgroundnya diubah. Menjadi warna lain. Nah, ini Bapak-Ibu. Logo kita sudah jadi nih. Sudah tidak ada belakangnya lagi. Pak, itu kenapa putih-putih? Itu mah bawaan dari huruf R-nya tadi. Bawaan dari huruf R-nya. Jadi kita sudah punya logo nih. Sudah nempel dan backgroundnya sudah hilang. Jadi yang tadi putih-putih itu sudah tidak ada. Oke. Sekarang tinggal kita sesuaikan posisinya ya. Mau di mana gitu. Ini kan tadi asalnya warnanya warna putih ya. Belakangnya ya. Nah, asalnya warna ini kan. Nah, logonya simpan aja di sebelah kiri. Mau masukkan logo sekolah juga boleh. Silahkan logo sekolah di kiri. Logo teman-teman di kanan. Oke. Selesai teman-teman. Jangan lupa diunduh atau di download. Ini sebentar ini saya kurang bagus. Klik. Diunduh atau di download dalam bentuk PNG. Unduh. Lalu klik. PNG. Mana PNG? Sudah ada. Lalu kita unduh. Klik. Nah, PNG. Kalau sudah PNG, berarti kita sudah punya dua tugas yang selesai. Yang pertama tadi adalah logo personal. Yang kedua adalah peta konsep. Ya, saya beri kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Bentar. Ada yang resen dulu. Kita prioritas yang resen. Ibu Ella tadi sudah. Ibu Nikmatul Awupa. Ibu nanti ya, Bu. Yang resen dulu ya. Ibu Nikmatul Awupa. Ibu Rima Ulfah. Bapak Roma. Ibu, Pak. Eh, maaf, maaf. Ibu Roma, silahkan, Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Pak. Apa namanya? Ini pertama kali saya mengikutikan, Pak. Dari kemarin sampai sekarang itu pokoknya bagus sekali kesannya. Ya, kebetulan ini saya hari ini dianjari untuk membuat mind map yang kebetulan saya mapalnya bahasa Inggris, Pak. Untuk ini kan kebetulan Bapak yang dipakai untuk mind map itu kan tadi materinya bagus, Sistem Pencernaan. Maksudnya apakah mind map itu isinya harus selalu siklus seperti ini, Pak? Kalau di materi saya kan untuk siklus kan mungkin agak sulit, misalkan saya kasih kayak ekspresi yang digunakan untuk menawarkan bantuan. Itu apa bisa saya buat mind map seperti ini? Oke. Baik, terima kasih. Ya, isinya mungkin ada respon yang mengiakan, respon penolakan dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jawaban untuk yang Ibu inginkan itu sebenarnya bukan peta konsep, tapi LKPD, Lembar Kerja Wizard. Nah, sayang sekali saya tidak menjelaskan itu, di paket materi saya tidak ada. Tapi di beberapa angkatan dulu ada peta konsep yang tidak ada, jadi sebuah pilihan. Jadi kalau yang Ibu ingin ada respon, itu nanti Ibu bisa menugaskan membuatnya dalam bentuk lembar kerja. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa ada tentang peta konsep, sebenarnya bukan tentang siklus, prosedur, alur, bukan tentang itu sebenarnya. Tapi yang terpenting dari peta konsep adalah power, power point, kekuatan point. Bukan power point ya, bukan power point aplikasi, tapi ini kekuatan pointer-pointer materi. Kan di sini kita menjelaskannya singkat-singkat, yang penting siswa itu tahu kerongkongan ada gambarnya, lambung ada gambarnya. Oh, jadi alurnya itu seperti ini. Jadi poin-poin materinya saja. Nah, apakah bentuknya harus seperti ini, siklus berulang, tahapan, nah itu nanti di kanvas sudah disediakan yang namanya template Ibu. Jadi Ibu cek template kanva, ini Ibu lihat tuh, tidak semuanya dalam bentuk yang seperti Ibu tuliskan. Ini juga ada Bu nih, seperti ini Bu nih, ini untuk bahasa Inggris mungkin bisa Bu. Ini lihat Bu nih, ada desain thinking apa ini ya. Jadi bentuknya dia bukan prosedur, bukan hirarki, bukan alur, bukan proses, tapi dia bentuknya adalah sinyal. Adalah sinyal, tunggu Bu ya, adalah sinyal. Ini mana sinyalnya, saya sudah tutup kamera. Nah, nih Ibu, seperti ini bisa Bu. Tuh, lihat Bu. Desain thinking brainstorming, ya brainstorming. Tuh, empati, definisi, ide, prototip. Nah, ini kan bisa Bu. Diminta mereka untuk menuliskan apa-apa yang memang sudah ada di sini. Atau misalkan Ibu mau membuat catatan di sini. Saya kurang paham ya, empatis itu apa, Ibu buat catatan kecil. Define itu apa, buat catatan kecil di sini. Jadi ternyata tidak harus selalu dalam bentuk alur. Nah, sebenarnya yang seperti ini itu lebih dekatnya bukan peta konsep. Dan kita juga harus memperluas pemahaman tentang peta konsep, Bapak Ibu. Bukan hanya tentang panah-panah itu ya. Panah, ada balon teks, bukan hanya tentang itu. Peta konsep itu sebenarnya adalah kita ingin mengejauhantahkan pengetahuan para siswa terhadap satu topik atau materi. Bentuknya mau dalam bentuk bulat-bulat, mau dalam bentuk kotak-kotak, mau dalam bentuk apapun, merdeka belajar. Yang penting para siswa paham bahwa setelah belajar, dia mendapatkan sesuatu. Begitu Ibu, bisa dimengerti? Ada satu lagi Pak yang saya masih bingung. Berarti, apakah kita bisa istilahnya menuliskan inti sari dari materi kita dalam bentuk mind map seperti ini Pak? Tentu sangat bisa. Tapi jangan terlalu over. Jangan sampai di peta konsep ternyata isinya adalah word. Materi yang sangat banyak. Malah jadi bingung kalau word itu masuknya ke presentasi. Jadi yang harus Ibu tuliskan adalah poin-poinnya. Power point, kekuatan. Power itu kekuatan kan? Daya imajinasi atau daya pikiran dari semua poin-poin materi. Jadi boleh, silahkan Ibu. Itu merdeka belajar. Makanya di sini saya hanya menginspirasi. Ini digunakan ini, digunakan ini. Nanti Ibu yang akan menggunakan di lapangannya. Sesuai dengan karakteristik siswa Bapak dan Ibu. Begitu Ibu Roma. Ibu Tri Magetan, silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Kalau yang ingin saya tanyakan, Bapak, bedanya antara mind mapping ini sama infografis yang beberapa waktu kemarin dijualan oleh Ibu Tuna. Kalau melihat dari bentuknya memang terlihat sekali tampilannya itu beda ya. Tapi kalau saya menangkapnya itu materi yang kita masukkan kok, mungkin bisa dimasukkan kedua-duanya ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu tidak perlu memperdebatkan perbedaannya. Kita tidak perlu mencari perbedaan. Yang kita cari adalah persamaan dan sesuai dengan style kita dalam mengajar. Karena kita paham, di guru penggerak itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang mengetahui dan memutuskan sesuai dengan kebutuhan para siswa untuk belajar. Dan kita paham, profil belajar para siswa itu kan beragam. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinesthetik, ada yang harus seperti ini, seperti itu. Nah, ketika Ibu tadi mengidentifikasi, kok ini mirip infografis ya? Kok ini sebenarnya adalah peta konsep lah. Nah, sebenarnya perbedaan utamanya bukan dari kontennya, Bu, tapi dari bentuknya. Dari bentuknya, sebenarnya kalau infografis itu kita lihat kan bentuknya seperti itu ya. Lebih ke portrait gitu. Tapi kalau di sini, ini lebih ke landscape gitu. Jadi menurut saya apapun itu namanya, infografis maupun peta konsep, yang jelas ini merdeka belajar, bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, sebenarnya kontennya sama, hanya bentuknya, penyajiannya. Kan ada juga orang yang nyebut poster, ada yang nyebut flyer, ada yang nyebut twibon. Dan sebenarnya kontennya sama, adalah publikasi gitu, memperkenalkan satu misi, satu kegiatan atau apapun itu. Hanya desainnya yang berbeda. Sepakat, Bu. Oke, Bu Rima sudah ya cukup ya. Silahkan, karena yang resen sudah tidak ada, boleh siapa yang pertanyaan silahkan. Saya mau tanya Pak, itu kalau yang dari contohnya Bapak Ibu Mulyani dari Magetan. Bapak Mulyani. Ya, Ibu Mulyani silahkan. Itu dari modelnya itu kan segi 6 ya Pak. Kalau saya ternyata buahnya hanya. Oke. Gambarnya. Ya, ini. Oke, saya mute dulu ya. Oke, baik. Pertanyaan dari Ibu. Ini di sini segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak Denny, saya butuhnya hanya 5. Gimana dong? Ya, silahkan. Dibuang saja, Bu. Sebentar. Dibuang saja. Terus Ibu, sesuai keinginan Ibu, silahkan diatur-atur saja. Kan ini mah prinsipnya. Imajinasi kita ya. Nah, ini sebentar saya akan duplikatkan halaman ini. Klik. Nah, jadi ada 2 ya. Biar yang kedua bisa surat coret gitu. Nah, Bu, saya butuhnya hanya 5. Ini kok ada 6 sih? Ini hilangkan aja, Bu. Yang ini hilangkan. Oke, salah satunya boleh dihilangkan. Klik. Hilang. 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 Nah, berarti konsekuensi dari ada yang hilang, berarti harus ada yang digeser-geser. Nah, ini. Makanya sebelum Ibu menulis panjang lebar, biasakan dulu Ibu mau memetakannya seperti apa. Ini kan saya butuhnya 5 ya. Ini kok ada 6 gitu ya. Ini gimana gitu. Nah, ini berarti harus punya perencanaan dulu di awal. Jangan sampai kita salah. Nah, kan bisa seperti ini. Klik diatur-atur, diubah-ubah. Atau sebaliknya, saya butuhnya 7. Gimana tuh? Kalau saya butuhnya 7. Berarti kalau saya butuhnya 7, nah saya duplikatkan lagi ya. Berarti Ibu buat copy paste salah satu. Ini yang hijau, Ibu klik kanan, salin, kemudian tempel. Nah, yang ini di mana? Ya, itu silahkan diatur-atur. Berarti bentuknya harus dikecilkan. Supaya 7 ini bisa masuk ke sini. Begitu. Jadi tidak ada yang susah. Kreativitas. Dan imajinasi kreativitas itu tidak ada benar-salah. Semuanya benar. Karena semuanya sedang mengeksplorasi dan mengimplementasikan kreativitas. Begitu, Bu. Siap? Oke, maternumun. Oke. Ada yang lain sebelum kita move on? Saya, Kang. Siapa namanya? Dari mana? Ria, Ria. Oh, Ria. Ayo. Ini peta konsepnya harus materi pelajaran atau bebas gitu? Apa yang mau dipeta konsepin? Ya. Yang pertama, karena kita semuanya adalah guru. Dan tujuannya adalah menjadi guru yang menginspirasi para siswa. Sebaiknya adalah materi-materi pelajaran. Kecuali kalau Ibu belum menjadi guru. Misalkan di sini ada teman-teman mahasiswa yang hadir. Karena saya lihat di ketika perkenalan ada juga mahasiswa, calon guru. Ya sebaiknya juga seperti itu. Tapi kalau ada yang dari umum ya silakan aja lah. Mau promosi makanan juga boleh. Atau mau buat jadi jualan online juga silakan. Dengan peta konsep, siapa tahu bisa. Ya, boleh. Ibu, mengajar di mana? Saya di SMA 3 Siak Hulu, Riau. Nah, ibu pilih aja. Materinya apa, Bu? Kuria? PAI. Oh iya, yang tadi ya. Agama Islam. Iya, silakan. Agama Islam. Oke, silakan. Silakan. Oke, Kang. Siap. Thank you, Kang. Oke. Gimana, Bapak-Ibu? Udah ya? Jangan lupa diunduh. Silakan. Iya, Bu Faryanti dari Tebo. Dari mana, Bu? Dari Tebo Jambi. Tebo, ya. Silakan, Bu. Ini, Kang. Saya nyoba ini mau mengubah warna kanvas. Kok enggak ini ya, Kang? Enggak bisa. Mengubah? Contoh Kang Deni kan dari warna abu. Abu itu kan bisa. Saya ingin mengubah. Ini, tapi kok kayaknya enggak bisa. Gimana, Kamil? Sepertinya ibu salah mengklik. Coba yang dikliknya benar-benar. Pas ibu klik, klik. Tuh, jadi ada warna hijau-nya pinggirannya. Itu tandanya ibu sudah mengklik kanvasnya. Klik. Nah, langsung di bagian kiri atas nih, animasikan. Sebelahnya itu kan ada warna tuh. Ya, tulisan animasi terus warnanya itu. Diklik, Bu. Tidak muncul, justru. Oh, enggak muncul. Enggak muncul ininya? Iya. Oke. Atau di-maximize dulu? Enggak muncul itu. Gimana? Oh, di-maximize. Di-maximize, dibesarkan. Kalau enggak muncul juga, di-refresh. Sampai nanti ada kolom warna nanti. Siap. Baik. Terima kasih. Oke. Kita harus move on, teman-teman. Saya anggap yang kedua ini, produk kedua ini sudah selesai. Pastikan nanti malam. Balik. Apa namanya? Maju. Aduh, enggak ngerti. Mundur lagi. Nah, kalau sudah selesai, lanjut ke video yang ketiga ya nanti. Materi ketiga. Jangan sampai ditonton seluruhnya dulu gitu. Berat gitu. Nanti langsung, enggak itu. Kalau gitu bukan tutorial ya. Tutorial itu kan pelan-pelan. Maaf, Kang Dero. Siap. Nah, ini Kang. Silakan, Bu. Kita kalau mau bikin tulisan miring vertikal gitu gimana, Mas? Kang? Tulisan miring vertikal. Tadi sudah ada yang bertanya, Bu. Contoh sistem pencernaan ini, misalkan mau dimiringkan. Ini jadi acak-acakan, Bu. Tidak ada fiturnya. Misalkan gini. Kecuali kita ngatur-ngatur sendiri seperti ini, Bu. Baru bisa. Seperti ini. Jadi kita pressing aja. Ini bisa. Tapi kalau otomatis itu enggak bisa, Bu. Jadi kalau Ibu ingin vertikal, ya Ibu harus atur-atur seperti ini. Dan katanya juga atau kalimatnya terbatas. Ini bisa tuh vertikal seperti ini. Jadi kita atur-atur. Di logo sama di kemarin juga enggak bisa ya? Tidak bisa. Di logo sama di Tui Bon? Ya, tidak bisa. Kecuali untuk melengkungkan. Kalau melengkungkan ada. Tapi kalau untuk membuat dia ini tidak ada. Siap, lanjut. Oke, thank you, Kang. Oke, siap. Si, Kang, sebentar. Ya, silakan. Itu di samping-samping logo-logonya itu. Itu kan ada tulisan-tulisannya ya. Itu kalau mau kita sampaikan harus dihapus dulu atau terima kasih? Ya. Nah, di samping logo-logo ini. Oke, betul. Ini di sini, Bu. Ini lihat nih. Ini kan ada tulisan. Ada warna kuning. Ada tulisan. Tidak wajib, Ibu. Tidak wajib. Kalau Ibu merasa ini tidak penting, buang saja. Saya cukup kok. Siswa saya mah ngelihat tulisan anus. Gambarnya. Itu juga sudah paham. Itu bisa dihilangkan. Tapi enggak semua siswa seperti itu. Dan gurunya ingin lebih memberikan penjelasan. Berarti itu silakan. Artinya boleh diberikan penjelasan dari masing-masing gambar itu. Betul sekali. Ini khusus halus. Ini gambarnya. Ini tulisannya. Ini deskripsinya. Itu kan keren banget kalau seperti itu. Tapi jangan semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Jangan semuanya dituliskan di sini. Itu menjadi PowerPoint atau jadi slide nantinya. Di sini mah hanya kata kunci yang akan membuat mereka terinspirasi untuk belajar. Begitu. Siap? Lanjut ya. Kita mau pohon teman-teman. Pertanyaan apa? Satu, Pak. Satu. Boleh terakhir. Pertanyaan. Gini, Pak. Saya kan ketinggalan yang pasti logo. Terus yang kedua ini peta konsep sudah siap. Tapi membuat logonya belum. Apakah yang sudah saya buat ini bisa saya simpan dan saya jemput lagi nanti gitu, Pak. Memasukkan logonya. Iya. Prinsipnya bisa, Bu. Nih, ini saya sudah mengerjakan ya. Tapi logonya belum jadi. Gimana dong caranya? Jangan pusing. Langsung aja keluar X. Jadi kalau sudah jenuh, X aja keluar. Klik keluar. Nah, nanti di kanfanya, di bagian beranda, Bu. Ini, Bu. Ibu masuk ke beranda. Ibu masuk ke beranda. Nanti di beranda ada yang namanya desain terakhir. Ada yang namanya desain terakhir. Nah, di desain terakhir itulah Ibu nanti akan bekerja. Mencari desain terakhir Ibu yang mana. Dan di situ enggak akan hilang. Ada di situ nanti desain. Satu lagi, Pak. Pas di kanfanya kan kita yang pakai pro. Saya masuk ke tadi itu tidak pakai lewat link yang dikirimkan di grup. Klikkan pakom aja. Tapi tidak yang pro. Supaya yang terbuka selalu. Tapi tidak lewat link gitu, Pak. Begini, Bu. Lewat link itu hanya sekali, Bu. Masuk link itu hanya sekali. Karena Ibu sudah mengikuti kegiatan ini. Ibu sudah transfer. Kita tidak akan merimop akun Ibu. Nah, Ibu bisa bergabung dengan tim sukses Natuna 9. Sehingga akun Ibu tidak lagi menjadi free. Tapi menjadi pro. Kenapa harus pro? Karena banyak fitur yang dibuka. Dan itu keren-keren. Sebenarnya kalau Ibu mau mengerjakan dengan yang free juga boleh. Tapi nanti ketika Ibu suka satu gambar. Tadi saya membukanya. Tadi saya membukanya tidak lewat link. Ketik kanpa.com. Ternyata yang terbuka bukan yang pro. Kanpa biasa. Nah, pertanyaan keduanya. Apakah Ibu sudah mengklik link dari Ibu Dona yang kemarin? Sudah bergabung belum? Sudah. Nah, kalau sudah. Ibu cek di sini. Kalau sudah, Ibu cek di profil Ibu di pojok kanan atas. Klik. Tuh. Nah, di sini banyak nih. Tuh, timnya tuh. Ini tim saya banyak karena pelatihannya. Tinggal dipilih yang tim Natuna 9. Klik. Hilang pro-nya. Tapi kalau Ibu kembali ke yang Ibu. Klik. Ibu jadi free lagi. Nah, teman-teman yang sudah transfer. Ini tidak akan kita hapus akunnya. Tapi kalau teman-teman yang, mohon maaf ya, tidak berpartisipasi. Teman-teman hanya menikmati fasilitas ini selama 4 hari. Setelah itu kami akan, karena kami akan memberi kesempatan kepada yang lain. Yang benar-benar mau menggunakan ini unlimited serius. Ya. Insya Allah saling mendukung, saling support. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak. Siap. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya. Ini. Ah, saya cek dulu nih. Apakah ini masih ada? Halo, Pak Sri Wahyu. Kenapa, Bapak? Seperti pusing, Pak. Halo, Pak Sri. Aduh, si Bapak ini. Halo, ya. Bapak ini tangannya begini, jadi seperti pusing ya, Pak. Dari mana, Pak? Asli mana, Pak? Sampai kerjain ini. Oh, iya. Dari mana kiri? Oh, mana kiri. Oke. Saya bertanya, Pak. Hah? Pak Abdul Hadi? Iya, Pak. Mau nanya, Pak Abdul? Iya. Silahkan. Pak, saya tanya dengan tadi, barusan saya sudah buat peta konsep. Itu kebetulan saya guru PHI, Pak. Ya, kalau di materi yang lain, di KANPA, kayaknya sudah muncul. Fitur-fiturnya. Nah, gitu ya. Sebetulnya saya coba materi tentang hari akhir, dan saya klik di template itu, nggak muncul peta hari akhirnya. Templet-templetnya, jadi saya unggah dari YouTube, dari Google, dari internet dulu, Pak, ya. Nah, setelah itu saya masukin benturnya, di unggahan, ternyata dia nutup, Pak, ya. Nah, caranya bagaimana, Pak, misalnya gini, saya pasal setelah hari akhir itu, jadi mau disiapin gambarnya, gitu, Pak. Nah, setelah saya masukin gambar ke situ, ternyata saya kasih di epek itu, ditarik ke belakang, ternyata nggak muncul, hilang. Baiknya gimana, Pak? Oke, yang pertama, tujuannya apa, Pak? Tujuannya menarik ke belakang itu untuk apa? Tadinya mau, jadi kan di tengah itu ada, kalau tadi di biologi, misalnya ini pembelajaran, apa namanya? Ya, pencernaan. Anus itu, ya. Maksud saya biar si huruf itu biar ada di tengah-tengah, di gambar itu, Pak. Oh, itu sepertinya ini, Pak. Hanya masalah posisi saja, Pak. Jadi ketika Bapak memasukkan gambar, itu posisinya mau disimpan di mana? Contoh kayak gini, Pak. Sebentar. Sebenarnya saya sudah tutup yang ini, yang peta konsep, ya. Oke. Nah, ini saya ngecek lagi nih, desain terakhir saya. Ah, bukan yang ini, salah. Ini pun nggak dipakai. Kurang ya. Nah, ini ya. Visual konten kan tadi, kan? Oke. Itu sebenarnya mungkin ya, Pak, ya. Saya mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi Bapak nih, jawabannya. Pertanyaannya tadi seperti agak tersendat-sendat. Nah, pada saat hurufnya ingin di tengah, pada saat ini, ini kalau ditempelkan ke sini. Nah, itu, Pak. Ini kan di atas, ya. Di atas. Nah, kalau Bapak ingin tarik ke atas. Ini kan di atas nih. Kalau hurufnya ingin di bawah, berarti pilihnya adalah posisi nih. Ada posisi. Klik posisi. Mundur. Klik. Nah, sekarang pencernaannya jadi di belakang, Pak. Jadi si A ini, gambar ini di depan. Si A ini di depan. Tulisannya di belakang. Tapi kalau tulisannya ingin di depan, berarti klik tulisannya, pilih tiga titik, lalu posisi. Klik maju. Klik maju. Nah, jadi di depan. Begitu. Oh, gitu ya. Tinggal diatur-atur aja. Oke, baik. Siap. Baik, teman-teman. Kita harus segera move on, ya. Ke materi ketiga. Materi ketiga apa, ya? Sertifikat, Kang. Eh, sertifikat. Oh, ya. Boleh. Siap. Siap. Eh, sertifikat, ya. Oke, ini juga nanti di kanval level 2 dibahas lagi. Tetapi nanti akan juga fokus bagaimana mendistribusikan sertifikat yang sudah jadi. Di sini nanti teman-teman jadi trainer gitu ya, harus cetak-cetak sertifikat. Itu gimana dalam waktu singkat bisa mengirim ke seribu peserta, begitu ya. Atau lebih gitu. Kita tinggal tidur aja nanti. Mereka akan terkirim. Itu nanti ya. Sekarang kita akan bicara desainnya dulu. Desain dari sertifikat. Oke, sertifikat. Oke. Nah, teman-teman ini di bagian beranda. Kita klik lagi. Di sini ada semua desain kita. Dan ada desain terakhir. Di bagian direkomendasikan, teman-teman cari. Keyword-nya, kata kuncinya adalah sertifikat. Nah, sertifikat. Oke, banyak sekali ya. Modelnya nih. Terserah sih mau yang mana. Misalkan teman-teman pilih yang sertifikat. Klik sertifikat. Oke, kita tunggu si kanfanya akan berputar. Jadi kalau saya sudah masuk di tim Natuna, setiap buka kanfa lewat tim Natuna, ya Pak? Iya, betul. Karena tidak dibatasi, Bu. Jadi yang di kunci-kunci itu akan jadi terbuka, Ibu. Karena Ibu sudah masuk di tim Natuna. Nah, ini tuh nanti akan bertahan lama atau sebentar. Tergantung dari kalau Ibu berpartisipasi. Berpartisipasi, itu nanti bertahan lama. Tapi kalau tidak berpartisipasi, cukup hanya di pelatihan ini saja. Oke ya. Oke, ada SMP4, Sibinong juga. Bogor, Ibu Rani. Oke, siap. Baik. Nah, teman-teman. Ini di sini, di sertifikat ya. Ini, lihat teman-teman tuh template-nya banyak nih. Jadi guru-guru milenial itu keren ya kalau misalkan siswanya. Selesai pembelajaran gitu ya. Kita berikan mereka apresiasi gitu ya. Karena mereka telah bisa menjadi ini, menjadi ini, menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, ulangan hariannya di atas 75 misalkan. Ya, siswa itu jangankan diberi apresiasi ya. Disuruh, buatin kopi aja mereka senang ya. Padahal disuruh. Disuruh beli ke depan roti saja sama gurunya, mereka senang. Apalagi dikasih gitu. Apalagi dibuatkan sertifikat, teman-teman. Oke, saya akan pilih salah satu bingkai sertifikat yang, ini keren-keren ya teman-teman. Lihat nih, ini template-nya keren-keren bu. Coba bayangkan kalau ibu buat dari nol ini. Ini pasti lama. Dan ini sudah dibuat oleh tim pengembang kanva profesional. Kita hanya tinggal menggunakan, mengganti warna, mengganti teks, dengan sangat keren. Oke, baik. Saya akan pilih, sepertinya saya jatuh hati sama yang ini, atau yang ini ya. Ini mah ada dua. Oke, saya mau yang ini ya. Di sini ada tulisan Nuruddin Pauzi Roshadi. Oke, saya klik ya. Saya klik. Kita akan custom untuk ini. Oke, baik. Ke sertifikat, ini teman-teman ya. Misalkan piagam penghargaan. Penghargaan ini diberikan kepada, itu boleh diganti, boleh enggak sih sebenarnya. Kalau misalkan, kan Pak ada nomor sertifikatnya. Itu tidak perlu di sini nanti, ada di aplikasi sebelah nanti. Di sini kita fokus ke desain ya. Oke, yang pertama kalau teman-teman sudah oke dengan kata-katanya. Misalkan ini, piagam penghargaan. Penghargaan, penghargaan diberikan kepada, oke saya sudah oke ini. Namanya, mau ganti ah, boleh enggak? Oke, bolehlah. Silahkan diganti. Oke. Ya, silahkan. Nah, misalkan namanya ini. Ya, Denny Rohendi, guru sultan. Misalkan ya. Penghargaan ini diberikan kepada ini. Atas performa yang luar biasa sebagai pembicara dalam seminar. Oke. Misalkan teman-teman ganti ininya. Atas pencapaian terbaik sebagai peraih. Peraih lima besar. Peraih lima besar. Nilai tertinggi, misalkan. Pada ulangan. Atau jangan ulangan lah, biar agak keren. Tes fisika KD 3.1 materi bunyi yang diselenggarakan pada tanggal 12 hingga 15 September 2020 misalkan. Oleh guru mata pelajaran fisika dengan nilai. Seperti itu misalkan. Atas pencapaian terbaik sebagai peraih lima besar. Nilai tertinggi pada tes fisika KD 3.1 materi bunyi yang diselenggarakan. Oke. Guru mata pelajaran. Pelajaran fisika dengan nilai. Nah ini. Nilainya gimana nih? Nah ini boleh ditambahkan di bawah ya. Kita tambahkan teks ya. Berarti yang ini saya akan tarik ke bawah dikit ya. Sorry, sorry. Ini saya akan kelompokkan dulu mereka. Selalu ikut. Kita tarik ke bawah, agak bawah. Ini juga sama. Biar berkelompok gitu ya. Kita tarik agak bawah. Oke, seperti ini. Nah nilainya dimana nih nilainya nih? Kita masuk teks. Lalu kita cari template teks. Kita cari template teks. Nah ini nih, ini template teks nih yang bagus-bagus. Nah saya pilih yang ini ya. XO, XO. Saya pilih yang ini. Klik. Harapannya, ini saya tempatkan di sini. Ini akan saya ganti dengan nilai misalkan, berapa ya? 98 misalkan. Nah seperti ini. Atau 98-nya bisa masuk dari elemen loh. Pertama teman-teman cari 9. Atau langsung aja, 98 gitu ya. Nah, 98 tuh. Bisa cari di sini. Seperti ini klik. Nah dengan nilai 98. Bisa seperti ini. Ininya mau diganti jadi warna yang lain. Nah seperti ini. Jadi dengan nilai 98. Klik. Oke. Gitu ya. Nah selanjutnya apa teman-teman? Nah ini kan ada penanggung jawab. Ini mungkin kepala sekolah. Ini ketua pelaksana kita ganti aja. Guru Maffel. Guru mata pelajaran fisika. Oke. Oh. Guru. Ah udah aja lah. Guru fisika. Nah penanggung jawab ini adalah misalkan kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah selanjutnya teman-teman. Ini sudah nih. Pak. Oh ini dulu nih. Sebelum ke tanda tangan ya. Ini Pak nih. Ini kan lencana ya Pak. Boleh nggak Pak? Ini diganti Pak lencana. Nah boleh nih. Kita cari ke elemen. Teman-teman tuliskan di elemen lencana. Lencana ya. Itu bisa diganti loh. Ini lencana-lencananya banyak. Kita bisa mengganti itu. Misalkan ini saya geser dulu ya. Ini saya pilih yang ini. Klik. Kita ganti. Nah ini kan ada nuansa warna emasnya gitu ya. Nah disini. Klik. Boleh. Tuh seperti itu ya. Jadi yang ini saya hapus. Nah terus. Tadi kan kita sudah punya logo ya. Logo personal kita. Cari nih. Masukkan logonya Bu. Klik. Nah logonya. Aduh itu kok ada putihnya. Nah putihnya kita hilangkan dong. Putihnya akan saya hilangkan. Ini logo personal kita. Ini ke bawah-bawah kemana-mana. Karena kita mau membuat sertifikat. Oke. Kita hilangkan backgroundnya ya. Klik edit gambar. Lalu pilih penghapus latar belakang. Kita pilih. Penghapus latar belakang. Ambil nunggu. Nah logonya ini agak pecah Bapak Ibu. Logonya agak pecah. Nah ini kenapa pecah? Bisa jadi karena background ininya gelap gitu ya. Backgroundnya gelap. Coba kalau diubah jadi putih. Jadi seperti ini. Jadi dia menyesuaikan karakteristik backgroundnya. Oke. Oke ya. Misalkan walaupun tidak terlihat ya logo kita. Ini kalau logonya dimasukin sini kayaknya bagus ya. Oke. Nah logonya saya masukkan sini. Oh tidak terlihat ya. Oke. Logo personalnya sudah masuk. Misalkan di sini. Oke. Mungkin nanti kalau dicetak dia akan lebih terlihat. Kemudian selanjutnya teman-teman masukkan logo sekolah. Nanti logo sekolahnya kita simpan di belakang biar berbayang. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke unggahan. Cari dulu logo sekolahnya. Cari dulu logo sekolahnya. Siapkan ya. Pak kalau SD kan itu enggak punya logo Pak. Enggak punya logo sekolah. Ya bolehlah. Logo kabupaten kotanya saja silahkan. Ini ya logo sekolah. Ini saya coba ya. Saya masukkan logo sekolah saya. Klik. Logo sekolahnya backgroundnya masih ada tuh. Belum ini ya. Belum hilang. Gimana caranya? Kita hilangkan pakai Canva teman-teman. Oke. Caranya seperti tadi. Kita klik logonya. Edit gambar. Lalu hilangkan dengan penghapus latar belakang. Jadi kita hilangkan logonya. Kita tunggu. Nah. Tapi Pak. Ini posisinya di depan Pak. Jadi menutupi teks ya. Di depan tuh. Gimana caranya supaya bisa ke belakang. Nah ini tadi pertanyaan yang sama dengan yang disampaikan oleh Bapak. Berarti ini kita pilih posisi Pak. Tapi sebelum posisi Pak. Pilih dulu transparansi. Supaya dia tidak 100%. Nah ini kita geser-geser Pak. Supaya jadi samar. Katakanlah dia di 27%. Ini sinyal sepertinya ya. Kita akan. Kita ulangi. Nah. Sudah pindah ke belakang ya. Jadi. Sudah rada berbayang lah gitu ya. Pindah ke belakangnya tadi. Tidak ketahuan ya. Agak cepat. Ini pilih posisi Pak Ibu. Lalu mundur. Mundur. Atau ke belakang. Nah dia nanti akan. Pindah ke belakang. Nah seperti ini. Ini sertifikatnya sudah jadi. Jadi ada logo sekolah di belakang. Ada kemudian logo kita. Dan tanda tangan belum ya? Nah Bapak Ibu tanda tangannya boleh dong kita rada milenial ya. Kita pakai barcode ya. Kita pakai barcode nih untuk tanda tangannya nih. Caranya gimana Pak untuk barcode? Gini ya. Bapak Ibu kita tampilkan dulu barcode-nya. Ini di bagian bawah nih ada lainnya. Kita klik lainnya. Lalu kita pilih QR code. Nah ini nih QR code nih Bapak Ibu nih ya. Ada QR code. Ini kita klik QR code. Lalu kita masukkan URL di sini. Nah tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan guru fisika itu sudah disiapkan. Kemudian dimasukkan ke dalam Google Drive. Nanti Bapak Ibu linknya copy paste di sini. Nah contoh saya punya link Canva ini lah. Ini contoh ya. Ini bukan tanda tangan. Ini link Canva. Nanti Bapak Ibu masukkan tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan ibu atau Bapak ke Google Drive. Lalu nanti share link. Linknya copy di sini. Nah kalau sudah kita buat kode nih. Klik buat kode. Pada saat nanti klik buat kode. Nah jadilah kita punya barcode. Nah barcode inilah yang akan kita simpan sebagai tanda tangan. Ini baru tanda tangan kepala sekolah di sini. Jangan gede-gede lah. Sekiranya aja. Nanti tanda tangan guru fisika juga sama. Simpan lagi linknya. Buat lagi kodenya. Lalu kita geser-geser lagi. Nah seperti ini. Kita geser-geser lagi. Klik, klik, klik. Nah seperti ini. Selesai Bapak Ibu. Inilah sertifikat piagam penghargaan kita. Nanti silakan langsung. Oh judulnya belum diubah ya dari tadi ya. Oke ubah dulu judulnya ya. Oke ini sertifikat atau piagam ya sama saja lah ya. Sertifikat Dero. Oke. Nah selanjutnya ini nanti kita unduh Bapak Ibu. Unduh dalam bentuk PNG juga. Unduh PNG. Selesai. Berarti kita sudah punya tiga tugas yang sudah selesai. Dan sekarang kita akan sesi tanya jawab. Saya persilahkan. Ibu Rini Kusnawati. Silakan Ibu Rini. Oke terima kasih. Ini mau bertanya tadi tentang apa? Tentang menyamarkan ini tadi. Menyamarkan logo tadi. Siap. Oke. Oke siap. Saya praktikan ya Bu ya. Yang pertama kita pilih logo sekolahnya dulu. Nanti kita simpan di belakang harapannya. Jadi kita cari di unggahan Bu. Cari logo sekolahnya. Nah. Kalau logo sekolahnya masih ada backgroundnya. Hilangkan dulu Bu. Backgroundnya. Jadi logo sekolahnya masih ada backgroundnya nih. Hilangkan dulu backgroundnya. Dengan cara edit gambar. Lalu pilih penghapus latar belakang. Seperti ini. Pilih. Penghapus latar belakang. Biarkan dia berputar. Kemudian setelah itu. Ini sudah ya Bapak-Ibu ya. Kalau sudah nih Pak. Tadi yang bertanya ini. Supaya dia jadi ke belakang gimana? Pertanyaannya gitu dulu ya. Supaya dia jadi ke belakang. Transparansinya Pak. Transparansi. Ini transparansi. Pilih transparansinya. Klik. Transparansi. Lalu geser-geser prosentasinya. Di angka di bawah 30%. Sudah berkurang kan? Agak pudar ya. Kalau sudah transparansi. Ini cek. Sudah ke belakang belum? Biasanya sih otomatis. Dia otomatis. Kalau ternyata tidak otomatis. Ibu klik. Lalu Ibu pilih posisi. Klik posisi. Lalu ke belakang. Klik. Nah. Jadi di belakang ya. Tuh. Begitu Bu. Gimana? Oke. Tuh di belakang ini. Halo Bu. Oke Pak. Makasih. Oke Pak. Oke. Selanjutnya. Ibu Nonik Puspa. Silahkan. Iya. Terima kasih Pak Deni. Ini mau bertanya. Biasanya pihak kem kan. Terdiri dari banyak peserta. Bisa nggak ini pakai metode mailing gitu? Siap Bu. Nah. Ini pertanyaan yang saya tunggu ya. Nanti. Untuk bagaimana. Ini. Ini kan nggak mungkin kita ada seribu. Nulis satu-satu namanya si Anu. Nilainya dimasukkan. Tanda tangannya dimasukkan. Nomernya beda-beda dimasukkan. Capek sekali. Nah Ibu. Di kanva ini. Kita hanya mendesain seperti ini. Kalau sudah jadi desain. Nanti ini akan ada aplikasi pihak ketiga. Namanya adalah Autocrat. Di Google Sheet nanti ada Autocrat. Template ini kita masukkan ke Google Slide. Lalu nanti kita akan menggunakan template ini untuk nanti meng-custom nama-namanya sesuai dengan para siswa kita. Jadi kita tinggal buat data nih di Google Sheet atau di Excel. Nama, nilai, nomor, dan sebagainya. Nanti tinggal kita pakai Autocrat. Add on di Google Sheet. Itu nanti langsung akan terkirim. Tapi. Tidak akan dijelaskan di sini. Karena itu materi kanva level 2. Biar Ibu penasaran. Begitu Bu. Oke. Oke. Terima kasih. Iya. Makanya Ibu jangan pernah keluar grup. Nanti ada kanva level 2. Yang hari ini sudah berjalan. Ini hari pertama. Saya akan masuk nanti hari Jumat. Mengajar melatih mereka untuk membuat sertifikat. Biar bisa langsung. Cerdet. Gitu. Takutnya Ibu nanti jadi trainer. Kalaupun tidak, Ibu guru kan siswanya banyak. Nih, teman-teman. Anak-anakku sudah dikirim. Tentang-tentang. Yang 10 besar. Yang 50 besar. Sudah dikirim. Misalkan. Seperti itu. Oke. Kanva 2-nya free. Kenapa Bu? Pak. Tidak ada. Masukkan kanva 2-nya free. Iya. Kanva 2 nanti di launching. Kanva 2 level 2 mungkin minggu depan Bu. Ini kabarnya masih ada partisipasinya ya Pak. Oh iya dong Bu. Dan itu tidak wajib Bu. Kalau memang Ibu tidak berkenan tidak apa-apa. Yang penting siap belajar saja. Kalau Ibu ternyata mau men-support ya silahkan. Silahkan ya Bu ya. Jadi jangan dilihat di nominalnya. Tapi kita percaya ilmu itu adalah investasi. Silahkan saja itu. Tidak arti ini yang terakhir Pak. Kenapa Bu? Pelatihan yang terakhir ini kanva 1 nih Pak. Iya saya rencananya sih ini yang terakhir. Tapi ternyata masih ada teman-teman yang masih meminta kanva 10. Karena banyak juga katanya mungkin satu grup lagi yang belum. Ya saya enggak enak kan. Siaplah nanti saya buka lagi gitu yang 10. Tapi yang level 2 juga terus jalan untuk batch 2. Terima kasih Pak. Oke. Bolehlah dari sekarang nabung-nabung dulu buat investasinya. Dua mangkok baso kalau di Bogor ya. Nah itu disiapkan dulu lah ya. Oke. Selanjutnya siapa lagi nih yang bertanya? Bu Anissa Pitriani ya? Iya Pak. Pak mohon penjelasannya sekali. Tadi saya belum bisa mengikuti yang tanda tangan. Cepat banget Pak. Terima kasih. Oke baik. Yang tanda tangan ini Bu ini hanya salah satu metode ya. Dengan menggunakan barcode biar lebih milenial. Tapi kalau Ibu mau pakai tanda tangan manual boleh saja sih. Ditanda tangan dulu. Di kertas. Terus dipoto. Dipdfkan. Nanti diubah jadi PNG. Masukkan ke Google Drive. Lalu tempel di sini. Itu boleh. Sangat boleh sekali. Tapi intinya saya ingin menjelaskan bahwa tanda tangan ini adalah. Kalau modelnya barcode seperti ini. Ini tidak wajib ya. Ini hanya. Dan ini barcode ini bukan hanya untuk tanda tangan. Ibu pernah nggak masuk ke salah satu resto makanan cepat saji. Saya pernah masuk tuh. Masuk sebelum pandemi. Saya lihat disitu sertifikat halal MUI gitu. Tapi disitunya nggak ada kata-kata apapun. Yang ada barcode aja. Ternyata setelah saya scan. Jeger gitu. Pas saya lihat. Oh bener. Disitu ada sertifikatnya. Terbaca di handphone saya. Jadi begitu. Jadi ini untuk kepentingan apapun bisa. Misalkan Ibu mau menugaskan siswa. Google Form. Kalau pakai link kan udah umum ya. Share link gitu. Nah Ibu biar lebih milenial. Share-nya adalah share ini nih. Share apa ini? Share barcode. Nanti mereka tembak ini. Itu keren loh Ibu. Nah bagaimana caranya? Nah caranya nanti masuk ke sini. QR Code. Nah disini Ibu. Ini kan ada URL ya. Ini ada URL. Nah disini nanti. Kopikan kesini link Google Drive Ibu. Linknya. Yang disitu sudah dimasukkan tanda tangannya. Linknya nanti masukkan disini. Kalau sudah Ibu tinggal buat kode. Nanti dia masuk ke sini. Nah gimana Pak cara membuat link itunya? Nah itu di pelatihan kanpa level 2. Jadi disini saya menunjukkan seperti ini aja. Oke. Biar penasaran. Siap. Ya Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya. Sudah ya. Ada lagi kah? Boleh? Bu Roma ini ngacung lagi atau yang tadi nih? Enggak. Aki Pak. Nanti tugas yang dikumpulkan itu. Apakah harus ada scan QR per code-nya untuk tanda tangannya? Atau hanya peyuri yang penting bentuk sertifikat? Nonton Pak. Ya harus seperti ini. Tugas harus seperti ini. Disini adalah ada barcode-nya. Namun isinya boleh link apa saja. Yang penting ini ada barcode-nya. Karena kita kan belum mencontohkan ya yang tanda tangan yang benar itu di level 2 nanti. Meskipun isinya tanda tangan ya Pak? Ya. Gak apa-apa. Yang penting ada barcode disini. Oh. Siap-siap. Oke. Siap. Selanjutnya ada yang bertanya lagi. Kalau bisa untuk kanfa berikutnya bahas tentang buat video Pak. Oh. Video itu ada di level 1. Dan itu akan dibahas besok dengan saya. Jadi Ibu tidak minta. Itu sudah masuk di scene kita. Besok hari Jumat. Besok hari Jumat ya? Eh sorry. Besok hari Kamis ya. Kamis Pak. Waktu itu tersecepat. Besok hari Kamis kita akan bahas tentang video pembelajaran. Sudah ada Bu. Tenang. Itu yang lebih cetar nantinya. Video pembelajaran untuk para siswa kita. Oke. Gimana cara kasih nama file? Ini Bu di atas nih. Di atas. Ibu tinggal klik. Control A. Lalu ganti dengan nama yang Ibu inginkan. Begitu. Sertifikat. Zero. Oke. Apa lagi pertanyaan di chat? Asik Alhamdulillah. Oh iya. Silahkan Bu. Sepertinya besok Bu. Ah benar ini. Pak Abdul Hadi sudah jawab ternyata. Pak Abdul Hadi sudah tahu. Oke. Baik. Selesai Bapak Ibu nih. Sertifikat ya. Jangan lupa diunduh dalam bentuk apa tadi? PNG. Betul. PNG. Oke. Kita akan move on ke produk keempat. Apa itu? Tidak punya kakak kok. Virtual background. Oke. Virtual background zoom ya. Oke Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu. Saya stop share dulu ya. Oke. Boleh lihat di... Virtual background saya di belakang ini tidak ada apa-apa ya. Maksudnya. Ini sebenarnya adalah bata Bapak Ibu. Jadi kalau saya cek nih. Virtual background saya di sini. Nah inilah. Di belakang saya seperti ini Bapak Ibu. Cuman saya malu. Kalau harus men-shoot ada... Apa namanya? Itu tuh. Kabel ya. Tapi sebenarnya belakangnya seperti ini. Saya bisa ganti-ganti. Dengan virtual background seperti ini. Seperti ini. Atau seperti Superman juga bisa. Ini Bapak Ibu. Nah itu ya. Virtual backgroundnya. Atau kita mau Indonesia Raya. Ini produk-produk yang dibuat dengan kanva. Siap belajar fisika. Ini kan Pabej. Berapa ini? Lupa saya. Nah ini. Siap belajar fisika. Bersama Kang Dero. Ini juga... Ini juga kuisis ya. Kan Paedu. Ini kemarin di Lokakarya. Banyak Bapak Ibu. Tuh pilihan-pilihan. Atau yang ini. Yang ini. Yang ini. Terus. Terus. Dan siap menjadi anak soli. Nah ini. Kita akan buat Bapak Ibu. Virtual background seperti ini. Yang sudah pernah buat. Keren. Yang belum. Sama-sama kita akan membuat. Nah. Bapak dan Ibu. Kenapa sih penting? Kenapa sih penting? Karena memang harus milenial ya. Biar para siswa kita juga. Setiap belajar. Ganti KD. Ganti virtual background. Tapi memang kendalanya. Para siswa kan kebanyakan belajarnya dari handphone ya. Kalau di handphone. Di beberapa handphone memang belum support. Untuk virtual background. Mungkin handphone-handphone kekinian. Itu sudah keren begitu. Tapi handphone saya nggak bisa. Karena belum kekinian. Bapak Ibu ya. Jadi. Kita akan membuat. Virtual background zoom. Seperti ini. Gampang kok caranya. Kita akan masuk lagi ke kanva kita. Silahkan. Sama seperti tadi. Di bagian beranda. Bapak Ibu. Di bagian beranda di sini. Silahkan nanti di klik. Atau keywordnya adalah. Bapak Ibu silahkan mencari. Latar belakang zoom. Latar belakang virtual zoom. Latar belakang virtual zoom. Itu silahkan di klik. Jadi bukan virtual background zoom. Tapi latar belakang. Kita pakai bahasa Indonesia. Ini dia Bapak Ibu. Sudah banyak nih. Desain-desain yang disediakan oleh kanva. Ini template-nya nih. Keren-keren ya. Tuh. Oke. Silahkan tinggal dipilih. Mau pakai yang mana nih Bapak Ibu nih. Ya. Banyak sekali contohnya. Misalkan saya akan pilih salah satu untuk virtual background. Nah. Kita pilih salah satu ya. Misalkan. Karena banyak sih ya. Jadi. Oke. Yang ini nih Bapak Ibu nih. Bicara rupa. Bicara rupa. Saya akan pilih yang ini. Klik. Salah satu. Virtual background. Akan kita. Pilih. Oke. Kita tunggu dulu. Oke. Nah. Ini. Kalau. Tempatnya kayak gini. Biasanya ini anak-anak TK gitu ya. Atau anak-anak SD gitu ya. Yang virtual. Backgroundnya agak ceria. Tapi anak SMP juga suka sih. Yang kayak gini. Nah ini. Kira-kira apa ya. Disininya Bapak Ibu. Kata-katanya ya. Menjadi. Menjadi. Cerdas. Nah ini misalkan ada satu event lah apa ya. Menjadi cerdas. Menjadi cerdas. Nah disininya misalkan. Giat membaca agar paham dan ceria. Nah misalkan seperti itu. Giat membaca agar paham dan ceria. Nah. Kalau ini kan template yang sudah disediakan ya Bapak Ibu. Di sini juga kita bisa. Oke ini misalnya harusnya. Oke saya berbesar ini ya. Nah. Boleh enggak? Menambahkan foto gurunya. Menjadi cerdas. Ini saya guru Bahasa Indonesia ya. Saya ingin mengajarkan kepada para siswa untuk giat membaca. Agar menjadi paham dan ceria. Oke. Saya mau. Boleh enggak saya menambahkan foto saya gitu ya. Gurunya. Foto gurunya. Masuk ke unggahan. Cari foto gurunya. Nah kita simpan. Jangan disimpan di tengah ya. Kalau di tengah ketutup badan kita nanti. Jadi kita simpan di salah satu sudut. Misalkan di sebelah sini. Oke. Nah. Terus tambahkan lagi. Bersama Kang Dero. Atau bersama Ibu Ida. Misalkan. Atau dengan siapa gurunya. Gitu ya. Nah. Saya akan pilih. Yang ini. Template yang ini. Stay. Nah. Ini. Saya ganti dengan. With. White. Oke. Berapa ya. Satu dua satu aja lah. Misalkan disininya adalah. Kang Dero. Nah. Kita ganti. Oke. Kita tinggal geser-geser saja. Klik. Disini boleh. Duh jangan warna pink dong. Warna lain. Boleh. Ya. Seperti itu. Terus. Terus anak kok Bapak Ibu. Logo kita. Logo personal tadi ya. Kita masukkan lagi logo kita. Klik. Hilangkan lagi backgroundnya. Oke. Hilangkan lagi backgroundnya. Mau pakai logo sekolah sebelah kiri atau kanannya boleh. Biasanya sebelah kanan. Nah. Kalau saya enggak pakai logo sekolah lah. Saya pakai ini aja. Oke. Coba kita cek. Ini backgroundnya bagus enggak ya. Kalau disini. Nah. Disini bagus tuh. Kalau tadi. Di warna yang agak gelap jelek ya Bapak Ibu. Tapi kalau disini bagus tuh. Ini sudah hilang ininya. Belakangnya. Kita simpan disini. Logo kita. Klik. Oke. Selesai. Virtual background selesai. Dan siap untuk digunakan. Sekarang kita gunakan ya. Jangan lupa tapi. Oh. Judulnya belum diganti nih. Judulnya ganti dulu dong. PB. Virtual background. Zoom. Dero. Nah. Kita ganti judulnya. Lalu kita unduh dalam bentuk. PNG juga. Unduh. PNG. Nah. Sekarang ketika sudah diunduh. Saya akan menggunakannya dalam zoom. Dalam zoom saya. Oke. Bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu. Saya masuk ke sini dulu. Oke. Kita cek. Caranya adalah. Nah ini kan virtual backgroundnya. Siap menjadi anak sole ya di belakang ya. Nah kita ganti nih. Virtual backgroundnya bagaimana? Pertama. Bapak Ibu tadi saya selalu bilang mute. Mute gitu ya. Nah itu kan ada. Ada mikrofon sama ada gambar kamera di situ. Ada mute. Ada stop video. Nah. Bapak Ibu pilih yang panah. Panah di stop video. Itu ada panah nih. Panah kecil. Itu dipilih. Klik. Lalu di situ ada. Choose virtual background. Pilih virtual background. Kita klik. Virtual background. Lalu di situ pasti ada tulisan virtual background sama video filter. Nah kalau video filter itu background kita artinya ditambahkan unsur-unsur video gitu ya. Ini suara apa ya? Bagaimana selanjutnya? Di situ ada tanda plus. Ada virtual background. Ada video filter. Ada tanda plus kecil. Klik add image. Lalu pilih yang tadi. Yang kita download tadi. Virtual background yang tadi kita download. Ini memang tidak bisa saya tunjukkan ya. Karena posisinya susah. Screen layarnya. Lalu saya open. Nanti dia masuk. Masuk deh. Sudah masuk ke latar kita. Ini kenapa ada kiri kanannya itu? Karena di situ ada video filter. Klik. Nah. Ini yang barusan kita buat Bapak Ibu. Menjadi cerdas. Apa itu tulisannya itu? Giat membaca agar paham dan ceria. With zero. Terus ada foto saya di situ. Ya. Selesai Bapak Ibu untuk virtual background. Dan saya akan lihat siapa yang sudah selesai dan menggunakan. Coba sebelum bertanya ya. Yang sudah selesai saya akan lihat tadi beberapa sepertinya ada yang langsung pakai ini. Oke. Kalau Pak Sri itu sepertinya belum. Karena dari tadi masih yang itu virtualnya. Kalau sudah boleh dipakai Pak Sri. Ya. Oke. Ibu Kristina itu baru dibuat ya Bu ya? Kristina ya? Ya Pak. Barusan. Keren Bu. Keren Bu. Ibu sudah. Ya Pak. Untuk mengundungnya tadi pakai format apa Pak? PNG. PNG. Ya sama Bu. PNG. Lalu Ibu langsung gunakan Bu. Langsung gunakan. Tidak ada suara katanya saya. Betul tidak? Suara saya jelas. Jelas Bapak. Jelas. Jelas Pak. Siap. Oke. Saya cek lagi yang sudah menggunakan siapa ya. Selain Bu Kristina belum ada. Yang lain. Oh ya. Gak apa-apa. Mungkin butuh waktu. Silahkan. Oke. Diulang cara menggunakan Pak. Ya Bu siapa ini? Bu Devi. Sebentar Bu. Sebelum Ibu ada Bu Anissa dulu yang ngacung. Silahkan Bu Anissa. Halo Bu Anissa. Ya tidak ada. Boleh Bu Devi siapa? Silahkan. Ya Bu. Kang. Gimana kalau misalnya kita sudah buat virtual background. Ketika kita mau memakai misalnya di Zoom. Supaya tidak berbayang gitu. Karena sering sekali kendalanya ketika memakai virtual background itu berbayang. Makasih. Ya. Yang pertama penggunaan virtual background. Namanya juga virtual background ya. Berarti background secara virtual yang tentu saja menyesuaikan dengan kemampuan dari setiap rangkat. Jadi itu bisa saja tergantung dari spek laptopnya bisa nanti kemampuan RAM dan ROMnya begitu ya. Itu bisa. Jadi tidak semua juga support. Kemudian yang kedua selain karena memang kemampuan handphonenya bisa jadi juga karena di latar di belakang kita gitu ya. Kalau saya ini kalau saya hilangkan ini saya tidak pakai ada tembok di belakang juga alhamdulillah laptop saya ketika menggunakan virtual background terbaca dan bagus gitu. Ya mungkin di beberapa laptop walaupun belakangnya itu layarnya sudah temboknya sudah halus warnanya sudah tertentu. Apalagi menggunakan green screen gitu ya yang warna hijau itu itu lebih keren gitu. Udah sama green screen terus pakai lighting, cahaya itu akan lebih keren gitu. Tapi untuk laptop-laptop tertentu tidak perlu pakai green screen asal ada background di belakang saja. Mau dia rak buku, mau dia tembok atau apapun dia bagus. Tapi disarankan yang pertama kita tidak perlu menyalahkan laptop dulu. Yang pertama adalah cek di belakangnya. Ketika ibu mau mengajar pastikan bahwa di belakangnya itulah tembok yang rata. Syukur-syukur kalau di rumah itu ibu punya studio mini. Yang green screen itu layar hijau tidak dicopot-copot. Tetap saja di situ sehingga nanti bisa digunakan. Atau kalau ibu males pilih salah satu sudut kamar itu dicet warna hijau bu. Dengan cahaya yang bagus. Jadi setiap ibu mengajar ibu di situ karena belakangnya hijau. Sehingga ibu bisa menggunakan virtual background yang beraneka ragam. Seperti itu bu. Oke selanjutnya. Saya lihat ibu Yosi juga sudah menggunakan virtual background. Class apa itu? Maaf Pak saya zoomnya pakai HP jadi tidak bisa menampilkan. Oh iya enggak apa-apa. Terima kasih. Kalau di handphone ya enggak bisa. Pak Sri juga sudah. Mari kita abadikan semangat persatuan. Dan keren Pak. Cuman lightingnya sepertinya kurang Pak agak gelap. Sehingga ketika Bapak geser itu kelihatan belakangnya agak gelap. Ibu Ria juga sudah bagus. Ini apa nih tulisannya? Silahkan Bu. Mau sambil bertanya boleh? Tadi kan saya masukkan logo saya. Terus saya mau hapus background itu enggak bisa. Jadi saya ke remove background. Jadi kan ini di template background untuk zoom ini. Saya masukkan logo saya yang tadi sudah saya buat. Itu enggak mau dia hapus latar belakangnya, latar belakang logo saya. Itu bisa jadi karena koneksi Bu. Apa emang gitu ya? Gagal terus karena koneksi bisa jadi. Your connection unstable gitu ya. Itu bisa. Nanti dicoba lagi aja kalau itu. Oke teman-teman. Ya virtual background ini bisa dipakai di handphone atau tidak. Untuk beberapa handphone yang keren itu bisa. Handphone saya enggak bisa. Kalau di laptop pasti bisa. Hanya ada yang berbayang tiba-tiba matanya jadi hilang begitu. Nah ini punten ya Bu Rini itu matanya hilang tuh. Karena Bu Rini belakangnya itu sudah mat terang. Terus ada tembok kuning. Ada cahaya yang keluar dari gorden. Ya iyalah jadi berbayang. Sehingga ibu giginya jadi warna tertentu. Begitu ya sisanya jadi takut. Nanti ini guru saya atau tetangganya begitu ya. Makanya Bu Rini hati-hati ya kalau mau ngajar jangan sampai. Karena Bapak Ibu itu artis nanti ketika mengajar itu. Diperhatikan tuh kerudungnya kok enggak sesuai dengan bajunya sih. Nah siswa tuh kadang usil juga Bapak Ibu. Jadi ketika ngajar apalagi nanti PTM. Kita ini semua artis. Bu Ika juga sama barusan. Iya maksudnya. Kendalanya di mana nih Mas? Itu Ibu belakangnya sepertinya apa ya itu ya? Lemari ya Bu? Ya lemari. Nah geser dong Bu. Karena lemari ada lekuk-lekukannya. Terus cahayanya juga dari atas kanan kiri. Kalau ada makanya Bapak Ibu itu harus punya. Belilah di toko-toko online tuh ada lighting khusus ya. Harganya juga enggak mahal. Jadi setiap mengajar teh studio teh siap langsung. Greng gitu ya. Wow ini keren nih. Guru-guru milenial kayak gini ya. Studio khusus ketika mengajar. Oke. Begitu. Nah Bu Ika itu jadi warna wajahnya kuning sih. Gaya sakit kuning ya. Seperti sakit kuning ya. Kenapa yang ini Mas? Ya itu banyak faktor Bu. Ibu posisi. Mungkin laptopnya kali ya. Jangan dulu salahkan laptop Bu. Jangan dulu salahkan. Tapi kalau sudah tidak lagi ada yang bisa disalahkan. Bolehlah laptop disalahkan. Jadi kembali ke ini awal. Yaudah mendingan natural aja Bu seperti itu. Daripada dipakai jadi menakutkan. Iya mengerikan. Oke. Yang ketinggalan saya tidak mungkin mengulang. Karena mundurnya terlalu jauh. Kenangannya terlalu banyak. Saya harus bupon menatap masa depan. Nanti ada rekaman yang harus Bapak Ibu tonton. Baik. Satu lagi boleh. Raise hand. Ibu siapa ya. Bu Rika boleh. Suaranya Bu masih di mute. Bapak Ibu. Ya Bu Rika. Suaranya masih di mute Bu. Kok tidak ada suaranya Bu. Koneksi Bu Tia. Mungkin koneksi ya Bu ya. Oke. Sambil nunggu Ibu. Ibu Mitra Z. Saya kan bikin. Oke ya silahkan. Tulisannya jadi terbaik ya. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang bertanya nih. Siapa nih? Rika. Oh Rika. Silahkan Bu Rika. Virtual background saya kan yang video yang bergerak nih. Terus saya bikin tulisan. Tapi kok tulisan saya jadi terbalik ya? Oke. Di Ibu Rika terbalik. Di kami tidak. Bagus. Mungkin Ibu ada yang mengklik mirror my screen. Nah itu tolong jangan di klik Bu. Di bagian bawah virtual background. Ada mirror my screen atau apa. Pokoknya ada mirror lah. Jangan di klik Bu. Oke. Terima kasih kan Mini. Ya. Ibu Mitra Z. Ya. Terima kasih Kang. Gini Kang. Ini kan tadi. Dari tadi tuh saya zoomnya lewat HP. Ini gak ada kaitan dengan tugas hari ini. Harus menampilkan wajah dengan background yang dipakai sekarang kan. Yang dibikin sekarang kan. Tidak ada kaitan dengan itu. Tetapi mengumpulkan harus tetap. Karena Ibu harus tetap membuat. Masalah digunakan atau tidak. Tidak masalah. Karena Ibu pakai handphone. Iya maksudnya nanti tugasnya tidak ada berkaitan dengan kalau saya harus muncul di background zoomnya kan. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Makasih Kang. Iya. Tapi pastikan itu adalah yang dibuat oleh Ibu. Oke. Ya. Zip. Selanjutnya Ibu Dara. Satu lagi. Oke. Halo. Halo. Halo, Pak Ibu. Halo. Halo, Bapak Ibu. Suara saya jelas? Iya, ya. Oh, ya. Saya terlempar barusan, Bapak Ibu. Iya. Gimana, gimana? Masuk suara saya ya. Ya, silahkan. Saya tadi ketinggalan soalnya internanya unstabil. Kemudian yang untuk virtual background, itu kan kalau sudah jadi, kemudian sudah ada logo. Tadi gimana ya ngunduhnya tadi? Ngunduhnya, Ibu, cukup klik unduh, pilih PNG. Ngunduh PNG, terus untuk menggunakannya berarti? Menggunakannya, masuk ke Zoom Ibu. Nanti di situ ada gambar mikrofon dan video. Ibu pilih yang gambar video. Di situ ada panah kecil. Panah kecilnya di klik. Lalu Ibu pilih choose virtual background. Nah, nanti masukkan foto Ibu di situ. Video. Di situ ada panah kecil. Ada panah kecil. Di klik. Di pilih virtual background ini. Iya, betul. Di pilih virtual background. Lalu add image. Oke. Baik. Bapak Ibu. Oke, makasih. Oke, berisik sekali ya. Baik. Baik, Bapak Ibu. Ya, di sini sudah beberapa ada yang menggunakan nih. Pak Narso. Sehat itu nikmat. Setuju, Pak. Terima kasih. Sudah mengingatkan. Sudah digunakan nih. Kemudian Pak Suheri juga sudah bagus. Sayang Ibu Mi. Mari bergerak bersama. Oke. Ibu Anissa juga sama. Ibu Anissa Pitriani. Koreksinya adalah foto Ibu jadi terbang, Bu. Di belakang. Jadi jangan seperti melayang, Bu. Ya. Fotonya dikasih apalah gitu ya. Kasih persegi panjang atau apa. Supaya Ibu tidak terkesan melayang. Karena nanti siswanya ketakutan. Ya, Bu ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ibu Petrina. Ibu Petrina. Ibu di sini jadi terkesan ini ya, Bu ya. Saya jadi takut, Ibu. Mungkin virtual background-nya nanti diperbaiki di belakangnya ya. Oke. Kalau belum yakin, mendingan jangan digunakan. Karena jadi menakutkan. Jadi aneh. Iya, betul, Bu. Jadi aneh, Ibu. Wajahnya. Cuma lagi bikin desain yang baru. Lagi bikin desain yang baru. Siap. Ya, dicoba lagi. Oke. Baik. Jadi sararem dia itu. Jadi sararem. Oke, baik. Ya. Siap. Baik, Pak Ibu. Kita lanjutkan materi terakhir. Oke. Saya akan masuk. Yaitu materi tentang Apa yang terakhir, teman-teman? Header Google. Ya, betul. Ya. Header Google Classroom, teman-teman. Nah, ini adalah Kita lagi Masuk kembali ke Canva Ke bagian beranda. Masuk Canva bagian beranda. Alhamdulillah ya. Sudah azan ya. Oke. Sedikit lagi lah ini ya. Oke. Baik, teman-teman. Di bagian beranda ini Keyword-nya, Kata kuncinya adalah Silakan cari Header Header Google Classroom. Header Google Classroom. Oke. Sinyal saya sudah Mulai berat lagi ini. Saya akan Tutup kamera. Header Google Classroom, teman-teman. Ini masih muter. Ya, izin ketawa juga. Boleh, Bu Erpiani. Silakan ya. Jadi pada tegang begini, Jangan ya. Silakan. Oke, teman-teman. Nah, ini pentingnya adalah Supaya penampilan Google Classroom kita itu Enggak statis, Enggak itu-itu juga. Enggak bawaan dari Google. Tapi bawaan dari kita yang meng-custom. Jadi yang sudah pelatihankan PAMA Harus bagus. Header Google Classroom Harus bergerak dalam bentuk GIP. Saya akan pilih salah satu ya, teman-teman. Ini banyak sekali nih. Mau yang mana? Saya pilih satu aja lah, yang ini ya. Welcome to Algebra. Aljabar, Algebra. Saya pilih salah satu nih. Harapannya adalah ini Virtual Background untuk Kelas. Nah, ini. Saya akan buat untuk kelas kita ya. Kita ini tim Tim sukses. Ya, tim sukses ya kita ini ya. Oke, sebentar. Kita ini adalah Tim sukses. Saya akan buat Untuk header Google Classroom Kelas kita, karena belum ada. Masih menggunakan dari Google. Nah, teman-teman. Ini adalah tampilan dari header Google Classroom kita nih. Nah, ini bisa kita ubah teman-teman ya. Nah, di sini silakan. Diganti ini. Tim. Tim sukses angkatan 9. Tim sukses angkatan 9. Nah, seperti ini. Saya perbesar juga ininya. Mungkin bisa 151. Tim sukses angkatan 9. Nah, di sininya adalah Saya ganti dengan Kelas Kanfa IG. Nah, Kelas Kanfa IG. Tim sukses angkatan 9. Nah, Kami siap Belajar Dan Berbagi. Oke. Nah, Ini adalah header Google Classroom-nya. Nah, tentu ini Background-nya mungkin mau diganti. Teman-teman. Teman-teman boleh silakan Kita cari ke mana ya. Ke foto ya. Lainnya. Lalu ini ada foto nih. Klik foto. Lalu teman-teman Cari tentang Misalkan Background Teknologi. Nah, Jadi kita akan ganti Background-nya dengan Background Teknologi. Kita pilih ya Foto ini. Nah, Kalau sudah ya Ini kita atur-atur aja teman-teman. Geser-geser seperti ini. Karena ini kan Bukan settingan background ya. Ini foto yang akan dibuat menjadi Sebuah background. Seperti layaknya Teknologi. Misalkan seperti ini. Oke. Terus yang ininya Hurufnya kan jadi kurang jelas ya. Misalnya kita ganti jadi hitam. Kita ganti jadi hitam. Semuanya. Karena hitam itu Warna yang netral. Ya. Sudah. Selanjutnya saya akan Memasukkan Foto. Foto saya. Unggahan. Masukkan foto. Nah, Seperti ini. Saya simpan di sini Fotonya. Lalu foto ini Akan saya animasikan. Klik fotonya. Animasikan. Jadi masuknya itu Nanti seperti apa? Apakah seperti itu? Seperti ini? Dari bawah? Oke. Nah, Saya atau Ini kita seperti PowerPoint ya. Kalau ini ya. Oke. Saya pilih yang Yang ini. Oke. Atau yang ini. Ya. Saya pilih yang ini ya. Tumble. Nah. Oke. Nah. Supaya nanti ada efek Gerak gitu ya. Saya akan Memasukkan Animasi. Jadi di bagian elemen Ini klik Animated. Kita klik Animated. Nah. Nanti dia akan Diarahkan ke Kita cari yang Efek gerak-gerak gitu Teman-teman ya. Jadi ada efek gerak-gerak. Yang mana sih Pak? Nah ini nih. Kita cek ke bawah. Ada nggak? Yang Gerak-gerak. Sinyal ya. Nah ini dia. Nah. Ini nih ada yang Tring-tring gitu ya. Ini saya pilih salah satu. Klik. Nah ini ada rekomendasi ajaib nih. Kita lihat semua. Lalu kita Tunggu. Ini supaya ada efek gerak. Oke. Nah. Jadi ada Gerak-gerak begitu lah ya teman-teman tuh. Ada kinclong gitu. Kling. Kling. Kling gitu ya. Oke. Nah ini bisa kita cari dulu Tambahan yang lainnya. Selain yang itu. Kita cari Efek gerakan yang lainnya. Ini kan air mancur ya. Api. Nah ini bisa kita Kita geser nih. Efek yang ini. Ini banyak kok model-modelnya. Oke. Kita geser ini Ke kiri. Atau ke bawah. Nah di sebelah sini lah. Jadi ada efeknya gitu ya. Oke. Seperti ini. Jadi header Google Classroom kita itu Enggak kaku gitu ya. Nah. Jangan lupa nih. Oh ini judulnya belum diubah ya. Judulnya biasakan diubah. Misalkan GC Dero. GC Dero. Lalu kita save Dalam bentuk. Nah yang ini Save-nya khusus. Bukan PNG. Tapi GIP. Dia ada di bawah nih. Ada GIP. Kita klik GIP. Lalu kita unduh. Unduh. Nanti dia akan masuk ke laptop kita. Dan akan langsung kita gunakan teman-teman. Di Google Classroom Team kita. Oke. Siap. Kita unduh dulu. Nah. Ini kan sedang proses mengunduh. Pekerjaan kita selesai. Sekarang kita masuk ke Google Classroom kita teman-teman. Kita masuk ke Google Classroom. Sudah kelihatan Google Classroom saya? Sudah. Sudah. Nah. Di Google Classroom ini kan masih sederhana ya tampilan Google. Nah ini teman-teman pilih nih. Upload photo. Di pojok kanan bawah itu ada upload photo. Ini kita klik upload photo. Lalu kita pilih. Di bagian upload photo ini kita pilih dari komputer. Mana tadi hasil downloadannya. Kita cari. Sudah adakah? Cek-cek. Nah. GC Dero. Lalu kita open. Nah. Biasanya tergantung koneksi ini. Bisa berfungsi atau tidaknya. Kita klik. Jreng. Sudah ada. Ini kita tarik. Ujungnya kita tarik. Nah. Sudah ada ya. Oke. Lalu kita pilih. Class. Kita pilih. Lalu kita tunggu. Dia akan masuk ke dalam Google Classroom kita. Nah ini kan tergantung koneksi nanti teman-teman ya. Tergantung koneksi nanti. Apakah dia akan cepat atau tidak. Oke. Sambil kita nunggu. Saya akan buka sesi tanya-jawab. Nah ini ada keterangan seperti ini. Sorry. Kita tidak bisa menyimpan foto. Please try again. Nah. Ini kemungkinannya karena sinyal teman-teman ya. Ini saya berat sekali nih. Karena sedang dipakai Zoom. Nanti kalau sudah ini bisa digunakan ya. Jadi pastikan dulu koneksinya pas. Saya coba lagi. Oke. Pilih lagi. Pilih lagi. Kita pilih temanya. Oke. Bentar ya. Kita tunggu. Baik. Sambil nunggu. Silahkan Bu Yosi, Sandra. Terima kasih Kang. Ini tugas kita di leader ini. Kita pakai yang untuk kelas kanva. Atau kita bikin sesuai dengan kelas kita masing-masing di sekolah? Terima kasih Kang. Tugasnya bikin sesuai dengan kelasnya masing-masing di sekolah. Jadi kalau ibu mengajar fisika kelas 11 MIPAS 1, ya dibuatlah untuk fisika 11 MIPAS 1. Sesuai dengan kelas yang ibu ajar ya. Oke. Baik. Ada lagi yang lain? Silahkan Bapak Ibu. Misalnya sudah mulai hujan besar ya. Ya, silahkan. Silahkan, Danny. Ya. Oke. Itu berarti classroom yang kita buat berarti yang bisa kita ubah background-nya ya? Ya, betul. Betul, Bu. Jadi nanti sesuai dengan classroom yang ibu ajar, yang ibu buat. Jangan mengikuti kelas kan, Pak. Tapi ibu mengajar sejarah kelas 10, sejarah kelas 11. Sesuaikan. Ada lagi yang lain? Bu tutik? Mempertanya? Tidak ya? Oke. Baik, teman-teman. Berarti kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Jadi kita akan simpulkan lagi. Kita akan refleksikan. Teman-teman berkenan mungkin pertanyaannya hari ini, apa yang sudah kita pelajari? Pertanyaannya itu. Silahkan, siapa yang berkenan menjawab? Boleh? Sebutkan nama dan provinsinya. Ada? Ya, boleh, Bu. Ayo, Bu. Silahkan. Ya, perkenalkan. Nama saya Rini Kusnawati dari SMA Negeri 1 Pulau Kunjung, Kabupaten Darmasraya, Pak. Ya. Yang kita pelajari hari ini, yang tertangkap nih ya. Ada yang pertama sekali membuat logo. Membuat logo, boleh logo. Nah, boleh juga untuk logo. Kemudian yang kedua, membuat peta pikiran. Pertanyaan, kesimpulan dari pembelajaran. Yang ketiga, membuat e-certifikat. Membuat e-certifikat. Ini sangat bermanfaat sekali. Karena kebetulan kami, ketua MGMP, jadi untuk bekerja. Ya. Terus, background zoom. Nah, background zoom ini terkenalan mungkin karena komputer ini ya, Pak. Ada di YouTube, di cari tutorialnya. Karena nggak perlu pakai green screen, tapi bisa memasang background. Ini belum sampai sana, Pak. Oke, yang kemudian yang terakhir adalah header Google Classroom. Ini menghanti header kita di Google Classroom. Oke, itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Rini. Selanjutnya, Pak Didin, Pak Rudin. Oh, baru pulang. Oke, Pak Didin, silakan. Kita belajar. Yang pertama, kita belajar. Kemudian membuat catipikat, kemudian membuat latar belakang zoom. Kemudian membuat ikron kelas rupiah. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Didin. Ibu Dedeh dulu, Ibu Dedeh. Karena tadi sempat bermasalah ya. Ibu Dedeh, silakan. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk materi hari-hari ini, sangat bermanfaat sekali. Yang terima kasih, Pak Didin. Yang terima kasih, Pak Didin. Jadi, materi yang pertama, membuat logo. Masih kursusnya ini agak lambat, ya Pak Ya. Ini untuk belajarnya. Terus yang kedua, peta konsep. Yang ketiga, esertifita. Kemudian yang keempat, virtual back-conjong. Dan yang terakhir adalah header GCR. Ya, gitu saja. Oke. Baik. Terima kasih, Ibu. Ibu Yosi. Sama-sama, Kang Dero. Ibu Yosi, mic-nya. Ini semakin memperkaya tentunya ya. Ya, nggak terpelajari. Yang pertama, hari ini kita dapatnya logo personal. Ini saya lupa nanya ke Kang Dini tadi. Ini berarti di tugas keduanya ada main map. Dan tugas ketiganya ada e-certifikat. Yang keempatnya virtual background. Dan yang terakhir adalah header Google Classroom. Kemudian pertanyaan saya yang tertinggal, apakah semua atau keempat-empat tugas ini logo personal kita masukkan? Terima kasih, Kang. Ya, terima kasih, Ibu. Betul sekali ya. Ada lima tugas hari ini. Semua tugas-tugas itu harus dimasukkan logo personalnya. Jadi, di sertifikat, di main map, di virtual background zoom, di header Google Classroom, logo personal Ibu yang nomor satu harus ikut kemanapun dia pergi. Ya, kedua, tiga, empat, dan lima. Itu harus masuk. Ya, jadi teman-teman silakan diselesaikan. Sekali lagi, anggap ini sebuah rekreasi study. Ya, study rekreasi. Ya, atau rekreasi kita gitu untuk bersenang-senang dan bergembira. Jangan dijadikan ini sebagai sebuah beban, teman-teman sekalian. Karena guru-guru milenial, guru-guru yang cetar, yang seperti ini, ini insya Allah akan mampu menyelesaikan tugas-tugas ini. Selesaikan tugas-tugasnya, kirim ke Google Classroom. Ya, nanti akan kita olah dan akan kita cross-check dengan data yang sudah partisipasi. Jadi, kalau teman-teman nilainya rata-rata di atas 70 dan sudah partisipasi, nanti itu akan mendapatkan e-sertifikat dan akun Kanpa Pro Edu Unlimited dari kami. Nah, terus bagaimana Pak? Ini mohon maaf ada teman-teman yang dari gamma. Ada beta, ada gamma. Perbedaannya adalah pada saat di awal teman-teman mengklik komitmen. Kalau yang beta berarti siap partisipasi, kalau yang gamma berarti tidak siap partisipasi. Yang siap maupun yang tidak siap, sama-sama belajar. Sama-sama dilayani. Sama-sama diberikan. Sensasi kepuasan untuk belajar kanva. Hanya nanti di akhir, kalau yang gamma, ya tidak perlu mengerjakan tugas mengirimkan ke Google Classroom. Karena kan tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Tapi kalau yang beta, nah itu nanti kita akan terus lanjut, lanjut, dan lanjut. Teman-teman nanti akan berkesempatan untuk menerima laporan pengembangan diri juga. Jadi ada sertifikat, ada surat undangan, ada absensi, ada laporannya. Nanti tinggal diubah-ubah, di edit-edit saja. Dikemas semuanya jadi satu. Serahkan ke pengawas, serahkan ke yayasannya. Itu nanti jadi kredit poin, angka kredit bagi teman-teman yang naik pangkat, itu bisa. Bagi teman-teman yang di yayasan, itu juga jadi portopolia digital yang keren. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa sehat. Bisa untuk, senantiasa bisa belajar dan belajar. Jadikan ini ajang berkreasi, belajar menyenangkan, menjadi guru mileniar. Ya, terima kasih yang sudah menuliskan di kolom chat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Dan kita akan berjumpa esok hari teman-teman, pukul 13. Nanti saya infokan di WA. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai tuntas menyelesaikan kegiatan pelatihan ini. Terima kasih dari saya. Saya akan tutup kalau sudah menjelaskan teman-teman. Kita saling mendoakan dalam kebaikan. Assalamualaikum. Eh, dipoto dulu ya. Foto dulu, foto dulu. Lupa, lupa. Karena ini buat laporan teman-teman nanti. Siap. Satu, dua. Oke, mohon tidak menulis chat dulu ya. Supaya. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, sebentar. S1, S1. Ya, slide kedua. Slide kedua. Klik. Slide kedua, sebentar ya. Klik. S1. Slide kedua. Tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Slide keempat. Satu, dua, tiga. Oke. Slide kelima. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa esok hari. Tetap sehat dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Bye. Salam juara. Salam juara. Salam juara. Salam juara. Tunggu rekodnya ya Pak. Ya, siap. Nanti kita upload ya. Siap. Terima kasih, Mak. Silahkan Gimana tuh Kang Facebook itu yang Untuk mengirim timpon itu gimana tuh Kang Ya Ibu tinggal kirim ke Facebook Nanti ajukan pertemanan dulu Ke saya, Facebook yang kedua ya Jangan yang pertama, karena yang kedua itu Sudah penuh, eh yang pertama itu sudah penuh Berarti yang kedua Tadi saya sudah lakukan Katanya disuruh buat akun Akun apa itu namanya Akun apa ya Akun Facebook kata Iya berarti Ibu harus buat Facebook dulu Udah ada Facebook Udah ada Facebooknya Tapi kenapa tuh Berarti tadi belum jadi dilanjutkan Cuma tadi agak ragu kalau dibikin akun lagi Jadi kan banyak jadinya Facebook kita Jadi gimana tuh Kang Langsung pertemanan aja Ya langsung ajukan pertemanan aja Bu ya Nanti kita cek Oke baik Saya juga undur pamit teman-teman ya Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih